9 Star Hegemon Body Art Season 120 Bab 1191 Seni Penjemputan Kelas Rendah Ini, dia benar-benar kurang ajar. Dia bahkan berani menggodaku, tuan dari Grand Xia. Xia Yu yang menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah Long Chen yang tercengang. Pada saat ini, Long Chen menutupi mulutnya dengan kedua tangan dan menatap Li Wanji dengan keterkejutan yang berlebihan. Sepertinya namanya benar-benar membuatnya tercengang. Li Wanji terlalu halus bahkan untuk memahami apa yang dikatakan Long Chen. Karena perbedaan budaya, dia belum pernah mendengar ungkapan itu sebelumnya. Sebagai perbandingan, Han Wenjun, yang sangat akrab dengan budaya Grand Xia, langsung mengerti. Dia dengan dingin berkata, Long Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Petik 2 Hei, apakah ada kesalahan? Apakah saya mengatakan sesuatu? Mohon jangan menganggap komentar umum sebagai serangan pribadi. Pikiranmu sendiri tidak ada hubungannya denganku, kata Long Chen dengan benar. Dia tidak mengatakannya secara eksplisit. Dia hanya secara samar-samar menyeratkan ekspresi itu tanpa mengatakannya. Tidak ada cara bagi Han Wenjun untuk melakukan apapun padanya karena hal itu. Niat membunuh berkecamuk di mata Han Wenjun. Dia telah kehilangan lebih banyak dari berbicara dengan Long Chen daripada yang dia miliki sepanjang hidupnya. Dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang balik. Akibatnya, suasana menjadi sangat aneh. Penjaga Grand Xia memandang Long Chen dengan hormat dan menyembah. Mereka paling membenci orang-orang suci dari Grand Han, terutama karena kata-kata mereka selalu mengandung duri yang tersembunyi. Melihat duri tersembunyi Han Wenjun dengan mudah dihancurkan oleh Long Chen dan betapa marahnya dia hanya dengan beberapa kata dari Long Chen, mereka merasa sangat segar. Long Chen memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Han Wenjun, Li Wanji, dan ratusan orang yang menemani mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Suasananya mencekam dan berat. Saat mereka mengikuti jalur tengah lurus ke depan, beberapa gadis akhirnya bersorak dari samping. Han Wenjun akhirnya tersenyum. Dia mulai melambai pada gadis-gadis itu dan tersenyum hangat, memikat cukup banyak tangisan tajam dari mereka. Tak perlu dikatakan bahwa posisi Han Wenjun di hati para gadis Grand Xia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis yang tak terhitung jumlahnya memujanya. Sorakan dan tangisan mereka memungkinkan Han Wenjun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia terus-menerus melambai pada mereka sambil melirik Long Chen. Sentuhan ejekan muncul di mata Long Chen. Apakah orang bodoh ini mengira dia begitu luar biasa karena dia bisa mendapatkan pemujaan dari beberapa gadis bodoh yang hidup di dunia yang damai dan sejahtera? Wanita manapun yang benar-benar telah melihat dunia tidak akan melihatnya lagi. Dia bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Long Chen bahkan tidak memandang Han Wenjun atau memperhatikan gadis-gadis yang hampir fanatik itu. Dia terus maju. Para gadis Grencia sangat ramah dan bermata tajam. Mereka dapat mengetahui siapa mutiara hanya dengan sekali pandang. Tidak peduli betapa mencoloknya tempat kedelai itu sendiri, itu tetap saja kacang dan tidak akan menarik orang lain. Li Wanji mendekati Long Chen dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa arti kata-kata Long Chen sebelumnya, hanya dari ekspresi Han Wenjun dan wajah penjaga mereka, dia tahu itu bukan kata-kata yang bagus. Sekarang melihat bahwa Han Wenjun begitu populer, dia sekali lagi mulai menargetkan Long Chen, ingin menggunakan karisma Han Wenjun untuk menekannya. Semua gadis ini terfokus pada Han Wenjun. Tak satu pun dari mereka memandang Long Chen. Mereka bisa tahu siapa babi, satu itu. Kata yang bagus, Long Chen tidak membalas. Sebaliknya, dia memberinya acungan jempol. Li Wanji bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Berpikir dia mengakui kekalahan, dia menjadi lebih percaya diri. Dengan ringan berkata, dibandingkan dengan Gren Xia, anak buah Gren Han saya memiliki lebih banyak rasa. Petik 2. Long Chen mengangguk. Ya, tidak ada cara bagiku untuk membantahnya. Anak buah Gren Xia benar-benar tidak berbau. Di sisi lain, para pria Gren Han dipenuhi bau riasan. Ini benar-benar baunya yang kuat. 2. Kamu, kamu jelas hanya cemburu. Puluhan ribu gadis bersorak untuk pangeranku Wenjun, sementara kamu, Long Chen, apakah kamu melihat satu orang melirikmu? Ejek Li Wanji. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Wanita semua suka lebih dekat dengan diri mereka sendiri, karena mereka merasa lebih mudah bergaul. Jika ini adalah kerumunan pria, mereka sudah lama mulai memperebutkan seberapa rame itu. Tapi lihat, pangeranmu Wenjun sangat disukai oleh semua gadis ini. Ini adalah hasil dari wanita yang tidak suka bertengkar di antara wanita. Mereka semua suka menyemangati satu sama lain, kata Long Chen ringan. Sekarang, tidak peduli betapa bodohnya Li Wanji, dia masih bisa mengatakan Long Chen mengejek Han Wenjun karena banci dan bukan pria sejati. Alasan mengapa para wanita sangat menyukainya adalah karena mereka memandangnya sebagai saudara perempuan. Long Chen, mulutmu benar-benar kejam. Kau lah yang bukan laki-laki. Kemarahan Li Wanji. Li Wanji sebenarnya bukan bagian dari keluarga kekaisaran Grenhan. Namun, dia adalah peringkat delapan celestial, dan posisinya sangat tinggi di Grenhan. Statusnya hampir setara dengan anggota keluarga kekaisaran. Tidak dapat berbicara dengan Long Chen, dia mulai meluncurkan serangan pribadi tanpa kemahiran sedikitpun. Tapi Long Chen tidak mau repot-repot mengatakan apapun padanya. Mereka terus maju. Mengikuti jalan utama, mereka dengan cepat mencapai kota kekaisaran di pusat kota Grensia. Musik mulai berdengung di udara saat para penghibur datang untuk menyambut mereka sesuai dengan etiket Grensia. Di pintu masuk ke kota kekaisaran, dia melihat Xia Yunchong, Xia Yuluo, dan anggota keluarga kekaisaran lainnya. Xia Yuluo dengan pakaian dan perhiasan terbaiknya, terlihat seperti bunga teratai yang keluar dari air. Ketika dia melihat Han Wenjun, dia menjadi benar-benar merah, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pangeran Wenjun telah menempuh perjalanan panjang. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menerima Anda lebih awal. Yang bertanggung jawab untuk menerima mereka di sini bukanlah Xia Yunchong, tapi pangeran yang lain. Xia Yunchong fokus pada jalur bela diri, dan dia tidak punya hati untuk mengendalikan bangsa. Pangeran ketiga Xia Yunfeng saat ini bertindak sebagai putra mahkota, jadi dialah yang bertanggung jawab untuk menerima mereka. Putra mahkota Yunfeng terlalu sopan. Saya datang ke sini dengan terburu-buru, jadi saya hanya bisa membawa hadiah yang tidak seberapa. Tolong terima. Selain itu, putri ke-17 akan berusia 18 tahun. Tahun lalu, saya meminta seorang pengrajin untuk membuat ornamen ini. Putri ke-17, tolong jangan menertawakanku untuk hadiah kecil ini. Han Wenjun mengeluarkan dua kasus, satu besar dan satu kecil, yang besar diberikan kepada Xia Yunfeng. Karunia nasional harus disiapkan, dan biasanya itu semacam produk lokal bangsa. Itu tidak harus sangat berharga. Xia Yuluo memerah saat dia menerima kasus Han Wenjun. Terima kasih. Dia dengan lembut menggosok kasingnya, kepalanya menunduk. Ekspresi Xia Yunchong menjadi dingin, ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia tahu bahwa Han Wenjun hanya mencoba merayu adik perempuannya. Dan saudara perempuannya yang bodoh tidak dapat menyadari konsekuensinya. Tidak mungkin dia menikah dengan Han Wenjun. Han Wenjun hanya melakukan ini untuk menyakiti Xia Yuluo. Tetapi sebagai kakak laki-lakinya, Xia Yunchong tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia berharap dia bisa membunuh Han Wenjun yang munafik ini sekarang juga. Bagi Han Wenjun, apakah dia berhasil atau tidak, dia hanya akan mendapatkan keuntungan. Jika dia berhasil, dia akan menepi putri Grencia, yang juga merupakan peringkat delapan Celestial. Itu akan menjadi tamparan keji di wajah Grencia. Jika Xia Yuluo mencoba menikah dengannya tetapi dia tidak dapat membawanya pergi, dia masih akan dieksekusi, dan Grencia akan kehilangan seorang ahli berbakat, serta kehilangan muka. Saat ini, yang harus dilakukan Han Wenjun hanyalah menyayangi Xia Yuluo dan benar-benar memikat hatinya. Semakin dalam racunnya masuk ke dalam hatinya, semakin sedikit dia mau mendengarkan orang lain. Melihat saudara perempuannya ditarik lebih jauh ke dalam perangkap Han Wenjun selangkah demi selangkah, Xia Yunchong praktis bisa melihat pisau jagal ayahnya terangkat. Kebencian di hatinya semakin kuat. Silakan, buka dan buka. Ini adalah hadiah yang saya persiapkan dengan cermat untuk Anda. Han Wenjun tersenyum pada Xia Yuluo. Itu terlihat seperti senyuman yang sangat hangat, tetapi melihatnya membuat rambut Longchen berdiri tegak, dan dia merinding. Xia Yuluo sedikit gemetar. Dia tampak sangat tersentuh saat dia dengan lembut membuka kasing untuk melihat jepit rambut Phoenix. Jepit rambut Phoenix berwarna emas bersinar dengan jalinan perak. Kedua warna tersebut membuat jepit rambut hampir terlihat hidup. Bahkan Longchen harus mengakui bahwa itu benar-benar indah dan pasti memiliki kekuatan luar biasa atas seorang wanita. Terima kasih untuk hadiahnya. Aku benar-benar menyukainya. Terima kasih banyak. Xia Yuluo dengan senang hati melihat jepit rambut Phoenix di dalam kotaknya. Jepit rambut Phoenix ini memiliki total 9999 rune yang saya ukir secara pribadi. Butuh waktu lama, kata Han Wenjun penuh perhatian. Sial, seni memungut sampah apa? Apakah Anda menggunakannya di depan saya untuk membuat saya jijik? Bukankah ini kelas yang terlalu rendah? Namun, taktik tingkat rendah ini akhirnya berhasil. Melihat Xia Yuluo tersenyum sangat bahagia, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Hem, berdiri di dekat pintu sangat tidak cocok. Ayo masuk. Jika kita menunggu terlalu lama, anggur yang kita siapkan akan menjadi dingin, kata Longchen setelah melihat niat membunuh Xia Yunchong akan meledak. Sesuai keinginannya, kata-katanya langsung memecah suasana romantis. Xia Yuluo memelototi Longchen, tetapi Longchen terkejut melihat bahwa dia sebenarnya tidak marah padanya. Longchen benar, makanan dan minuman sudah disiapkan, dan mereka tinggal menunggu pangeran Wenjun. Xia Yunfeng akhirnya menjadi yang mantap, senyum sopannya tidak pernah pudar. Dia menunjuk dengan sopan ke Han Wenjun. Han Wenjun membungkuk sedikit sebagai balasan dan berjalan berdampingan dengan Xia Yunfeng. Yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Longchen berencana berjalan dengan Xia Yunchong dan mengatakan beberapa hal kepadanya, tetapi dia malah ditangkap oleh Xia Yuluo. Apa itu? Apakah Anda mencoba membalas dendam pada saya? Biar ku beritahu, saat ini aku bekerja di bawah perintah Kaisar, jadi jangan melakukan sesuatu yang gila, Longchen memperingatkan. Huff, aku tidak terlalu picik. Lihat, menurutmu jepit rambut ini cantik. Xia Yuluo membuka kotak itu, memamerkannya. Ini cantik, tapi akan lebih cantik untukmu. Longchen benar-benar harus mengakui bahwa keahlian Grand Han tidak buruk. Ketika dia kembali, dia harus mendapatkan setumpuk dari mereka untuk diberikan kepada setiap istrinya. Kemudian orang-orang ini akan melihat apa yang sebenarnya disebut kecantikan seperti peri. Longchen, bantu aku memakainya. Saya ingin memakainya sekarang, kata Xia Yuluo. Sekarang bukan waktu yang tepat. Orang-orang akan menertawakan Anda karena tidak sabar. Longchen menggelengkan kepalanya. Siapa peduli, saya ingin memakainya sekarang. Saya ingin melihat seperti apa rasanya, kata Xia Yuluo. Baiklah, kaulah sang putri. Begitu kamu marah, aku gugup, jadi aku akan membantumu memakainya. Longchen menerima jepit rambut Phoenix dan dengan lembut memasukkannya ke dalam sanggul tinggi Xia Yuluo. Tepat pada saat ini, Han Wenjun, yang tersenyum dan berbicara dengan Xia Yunfeng di depan, secara tidak sengaja berbalik untuk melihat ini. Dia melihat Xia Yuluo memegang Longchen, sementara Longchen tanpa daya meletakkan jepit rambut Phoenix padanya. Ekspresinya berubah, dan niat membunuh muncul di matanya. Di sisi lain, Xia Yunfeng dan Yunchong sama-sama tersenyum, sedikit harapan muncul di hati mereka. Bab 1192 Perjanjian 10 Pertukaran Longchen, apakah aku terlihat cantik dengan jepit rambut Phoenix? Xia Yuluo menoleh ke depan dan ke belakang perlahan. Dia menatap Longchen penuh harap. Bahkan jika Anda tidak memakainya, Anda akan tetap sangat cantik. Petik 2 Longchen tersenyum. Xia Yuluo benar-benar sangat cantik. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mengki atau Tang Wan Er, dia pasti sosok yang mampu membawa kehancuran suatu bangsa. Selain itu, dia memiliki aura bangsawan yang membuatnya semakin menarik. Hei hei, aku senang kamu belajar bagaimana berbicara dengan benar. Xia Yuluo tersenyum penuh semangat, memberikan Longchen beberapa pujian yang langka. Apa maksudmu aku tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar sebelumnya? Tanya Longchen. Hei hei, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku paling bahagia saat bersamamu. Xia Yuluo tersenyum. Oh, apakah kamu tidak bahagia sekarang? Tanya Longchen. Xia Yuluo memerah, melihat punggung Han Wenjun, dia berbisik, dulu aku sangat menyukainya. Terkadang saya bahkan memimpikannya. Jadi saya senang melihatnya dan sangat senang menerima hadiah darinya. Namun, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasakan semacam tekanan pada saat yang sama yang membuat hati saya tidak tenang. Saya pikir saya takut. Petik 2. Takut apa? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Saya tidak yakin. Tapi saat bersamanya memang membuatku sangat bersemangat, itu juga membuatku merasa tidak nyaman. Tetapi bersama Anda, meskipun saya tidak senang atau bersemangat, saya merasa sangat damai. Perasaan yang sangat hangat, Xia Yuluo memandang Longchen sambil tersenyum. Longchen mengamuk, Cih, apa kamu tahu bagaimana berbicara dengan benar? Bersamaku tidak membuatmu senang atau bersemangat. Lalu apa yang kamu lakukan dengan melibatkanku? Huff, aku marah sekarang. Jika kamu sangat tidak bahagia, serahkan anggur yang kuberikan padamu. Petik 2. Xia Yuluo tersenyum pada Longchen yang berpura-pura marah. Hari ini, dia akhirnya melihat Han Wenjun yang selama ini dia pikirkan siang dan malam, tapi sekarang dia melihatnya, dia merasakan perasaan aneh. Dia selalu sangat mengagumi Han Wenjun. Kamarnya bahkan dipenuhi dengan potret dirinya. Dia tergila-gila dengan cerita romantis yang datang dari Grand Han, dan dia juga merindukan pria yang hangat dan intim yang menjaganya. Sebagai putri Grencia, dia tidak memiliki banyak hubungan dekat. Ayah dan ibunya semuanya sibuk dengan politik, sementara saudara laki-laki dan perempuannya fokus pada kultivasi dan mempelajari cara-cara memerintah suatu bangsa. Satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menghabiskan waktu bersamanya adalah kakaknya Xia Yunchong. Tapi cinta seorang kakak laki-laki tidak cukup untuk seorang gadis muda di musim semi masa mudanya. Pertama kali dia melihat Han Wenjun yang agung, tampan, dan lembut itu, dia memiliki kesan yang dalam dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Kemudian dia menjadi asyik dengan cerita romantis yang beredar dari Grand Han. Dia bahkan lebih merindukan perasaan romantis yang intens seperti itu. Tapi kedatangan Long Chen secara tidak sadar telah mengubah pikirannya. Long Chen sangat mendominasi dan tidak memanjakannya sama sekali. Dia akan memarahinya, mengutuknya, dan membuatnya menangis beberapa kali karena marah. Namun terkadang dia juga memperlakukannya dengan sangat baik. Dia bersedia membagi setengah dari anggur yang sangat berharga itu dengannya, membuatnya sangat berterima kasih. Selain itu, dia seperti sumur yang dalam. Dia tidak terlihat terlalu mencolok dari luar, namun tidak ada yang tahu seberapa dalam dia. Sebagai seseorang yang berani menipu orang-orang istana dewa anggur dengan anggur mereka, dia harus memiliki nyali yang besar. Semakin dia bersama Long Chen, semakin sedikit dia memahaminya. Dia seperti teka-teki yang membuatnya ingin menyelesaikannya. Dia terkadang mendominasi, terkadang ramah, terkadang picik, terkadang murah hati. Terkadang kalimat darinya akan membuatnya tertawa, dan terkadang itu akan membuatnya menangis. Awalnya, Xia Yuluo tidak benar-benar merasakan ini. Tapi sekarang dia melihat Han Wenjun, ketika dia membandingkan keduanya, dia merasa perasaan bahaya dan misteri di sekitar Long Chen jauh lebih menarik, membuat karisma Han Wenjun tampak jauh lebih lemah. Selanjutnya, bersama Long Chen membuatnya merasa damai, seolah apapun yang terjadi, dia akan bisa mengatasinya dengan mudah. Sekarang Long Chen tampak seperti anak kecil yang menuntut mainannya kembali dengan amarah palsunya dan tangannya yang terulur, dia merasa itu sangat lucu. Usaha yang bagus, hal-hal yang masuk ke tanganku adalah milikku selamanya. Anda harus menyerah pada pemikiran itu, kata Xia Yuluo. Tepat pada saat ini, mereka memasuki gerbang dalam kota kekaisaran, dan ada karpet merah di depan mereka menuju ke sebuah istana besar. Istana ini digunakan oleh Grencia untuk menyambut dan menjamu tamu. Ruangan itu sangat luas, dan begitu mereka berada di dalam, mereka harus melalui semua jenis etiket dan urutan khusus sebelum mereka dapat duduk. Ini bukan pesta keluarga biasa. Meja-mejanya rendah hingga ke tanah yang hanya bisa diduduki oleh dua orang di setiap sisi. Long Chen bukanlah seorang pangeran, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di puncak. Dia menemukan meja untuk dirinya sendiri yang berada di dekat tepi. Dia baru saja duduk ketika semburan aroma bertiup. Xia Yuluo sebenarnya juga datang. Gadis, apakah kamu mabuk? Tempatmu di atas sana. Long Chen menunjuk ke tempat utama di depan. Ola perjamuan dibagi menjadi dua bagian, satu untuk karakter utama dan satu lagi untuk karakter minor. Secara alami, bagian pertama dimaksudkan untuk para pangeran dan putri. Untuk Xia Yuluo datang ke sini tidak sesuai dengan statusnya. Kaulah yang mabuk, duduk di sana sangat menyusahkan. Hanya bersulang, berkah, salam, dan etika membalas sudah cukup untuk melelahkan seseorang sampai mati. Saya tidak ingin melalui itu, jadi pindahlah sedikit. Kenapa pantatmu begitu besar? Apakah Anda mencoba mengambil dua kursi sendiri? Xia Yuluo memaksa Long Chen untuk menyingkir. Apa kau tidak takut ayah kekaisaran memarahimu karena ini? Tanya Long Chen saat dia pindah. Menurutmu itu mungkin. Dia bahkan tidak akan muncul di pesta seperti itu, kata Xia Yuluo. Saat ini, semua orang telah menemukan tempat duduk untuk diri mereka sendiri. Melihat Xia Yuluo mengambil inisiatif untuk duduk di samping Long Chen membuat Xia Yun Chong dan Xia Yun Feng saling tersenyum. Di sisi lain, ekspresi Han Wenjun sekarang agak tidak wajar. Dia bisa saja menerima Xia Yuluo duduk di mana saja kecuali di samping Long Chen. Selanjutnya, dia diam-diam berbisik kepadanya dengan cara yang sangat intim. Tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkan apapun tentang ini. Dia duduk di samping Li Wan Ji, dan mengangkat cangkirnya. Segelas anggur pertama ini untuk memberkati warga Gren Xia, mendoakan kesehatan kaisar yang baik, dan untuk persahabatan panjang Gren Xia dan Gren Han. Petik 2. Ayah kekaisaran saya bekerja keras sepanjang hari. Dia sangat sibuk, satu, dan tidak punya waktu untuk menyambut Anda secara pribadi. Mohon maafkan dia untuk ini. Tapi saya akan mewakili ayah kekaisaran saya untuk mengangkat cangkir ini untuk Anda. Xia Yun Feng tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Setelah dia mengatakan ini, semua orang merasakan suasananya sedikit berubah. Ekspresi Li Wan Ji menjadi gelap, saat dia akhirnya menyadari mengapa ekspresi semua orang menjadi aneh setelah Long Chen mengatakan itu saat itu. Long Chen, aku menantangmu bertempur. Jika Anda seorang pria, Anda akan menerimanya. Li Wan Ji memelototi Long Chen, sepertinya dia ingin menggigitnya sampai mati. Apa yang sedang terjadi? Xia Yun Chong, Xia Yu Luo, dan pangeran serta putri lainnya semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi karena mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Saudara Wen Jun, ini, sebagai tuan dari perjamuan ini, Xia Yun Feng lah yang bertanya apa yang terjadi. Um, Long Chen dan temanku berdebat sedikit sebelumnya. Namanya adalah Li Wan Ji. Han Wen Jun juga tidak begitu tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia melakukannya dengan sangat samar. Mendengar namanya, Xia Yun Feng dan Xia Yun Chong sama-sama menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi yang lain masih belum mengerti. Masalah ini adalah kesalahanku. Saya tidak tahu rindu nama Wan Ji. Saya minta maaf. Xia Yun Feng dengan murah hati disalahkan. Namun pada kenyataannya, dia tidak bisa berkata-kata di dalam. Siapa yang menemukan nama ini? Apakah itu sengaja menimbulkan masalah dengan Grand Sianya? Putra Mahkota, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Long Chen yang bertindak terlalu jauh. Selain itu, kebetulan mengadakan kompetisi bela diri sebelum pesta merupakan tradisi. Aku hanya ingin tahu apakah Long Chen akan setuju untuk bertukar beberapa petunjuk dengan Li Wan Ji atau tidak, kata Han Wen Jun. Untuk memiliki kompetisi bela diri sebelum pesta pada kenyataannya adalah pertukaran petunjuk persahabatan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Empat negara kuno benar-benar telah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kompetisi bela diri seperti itu semakin jarang, dan mereka diganti dengan acara yang berbeda. Selain itu, kompetisi di level ini sangat jarang. Li Wan Ji adalah celestial peringkat delapan, sementara kekuatan Long Chen juga eksplosif. Begitu mereka bertarung, mungkin tidak akan sesederhana bertukar petunjuk, terutama mengingat ekspresi Li Wan Ji saat ini. Ini tidak benar-benar tepat, itu bisa merusak persahabatan kita. Xia Yun Feng menggelengkan kepalanya. Ini hanya cara untuk menghidupkan suasana. Kedua belah pihak dirugikan, jadi mengapa tidak bertengkar sedikit. Namun, sepuluh bursa adalah batasnya. Jika pemenang belum ditentukan saat itu, itu akan dihitung sebagai seri. Han Wen Jun tersenyum. Sebenarnya, Long Chen juga tamu Gren Xia, dan aku tidak bisa memutuskan ini untuknya. Xia Yun Feng menggelengkan kepalanya. Long Chen, jika kamu laki-laki, kamu akan bangkit dan melawanku. Jangan meringkuk seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Li Wan Ji berdiri dan menunjuk Long Chen. Orang ini bertindak terlalu jauh. Bagaimana dia bisa menunjuk orang lain seperti ini? Long Chen, singkirkan dia. Sekarang, bahkan Xia Yulu merasa ini tidak dapat diterima. Meskipun dia disengaja, dia tahu dia tidak bisa menunjuk orang lain ketika berbicara kepada mereka. Itu adalah penghinaan, jadi dia mendorong Long Chen untuk bertarung. Saat ini, semua orang sedang melihat Long Chen. Long Chen dengan malas berdiri dan meregangkan tubuh. Melihat Li Wan Ji, dia berkata, kenapa repot-repot? Sejak awal, saya tidak pernah mengatakan apapun yang berlebihan terhadap Anda. Apakah layak bagimu untuk terus-menerus memaksaku sampai aku tidak punya pilihan selain melawanmu? Sengaja membuatku marah tidak akan memberimu keuntungan apapun. Petik 2 Huff, tidak perlu banyak bicara. Kamu membuatku jijik, dan aku harus memberimu pelajaran dengan baik hari ini. Ejek Li Wan Ji. Kamu harus mengajari semua orang yang membuatmu jijik. Apakah Anda suka merasa jijik? Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Namun, saat Anda mempermalukan diri sendiri, jangan menangis. Long Chen perlahan berdiri. Kaulah yang akan menangis. Li Wan Ji tersenyum dingin saat melihat Long Chen menyetujui tantangannya. Jangan mencoba membunuhnya. Buat dia kehilangan muka. Anda tidak bisa membunuh orang di sini. Han Wen Jun mengirimi Li Wan Ji transmisi rahasia. Di mengerti, saya tidak akan membunuhnya. Aku akan memastikan hanya memotong satu tangan, jawab Li Wan Ji, dengan kilatan kejam di matanya. Karena kedua belah pihak setuju, mari kita mulai. Jangan melakukan apapun yang akan merusak persahabatan kita, kata Xia Yun Feng. Dua bola cahaya muncul di aula istana, menyelimuti keduanya. Mereka tiba-tiba muncul di panggung bela diri kuno. Bab 1193 energi mengamuk. Ruang bergetar saat Long Chen dan Li Wan Ji muncul di atas panggung bela diri kuno. Lingkungan dari panggung bela diri dipenuhi dengan kabut sehingga mereka berdua tidak bisa melihat apapun di luar panggung. Tapi dari aula istana tempat Xia Yuluo dan yang lainnya berada, mereka bisa melihat mereka dengan jelas. Ada proyeksi di tengah aula yang menunjukkan panggung bela diri. Itu adalah proyeksi yang sangat jelas yang membuatnya terasa seperti nyata. Bahkan tekanan yang datang dari mereka berdua bisa dirasakan dengan jelas. Semua orang berhenti bernapas. Setiap orang di sini adalah ahli dalam hak mereka sendiri, dan mereka semua suka melihat ahli lain bertukar pukulan untuk memastikan kekuatan mereka sendiri. Long Chen, aku akan membuatmu membayar harga untuk kata-katamu. Li Wan Ji dengan dingin menatap Long Chen, auranya berangsur-angsur mengembun. Krone muncul di belakangnya. Manifestasinya muncul, menyebabkan tekanan luar biasa untuk menjatuhkan Long Chen. Energi tak berbentuk ini seperti tangan tak terlihat yang mencengkram Long Chen dengan erat. Itu adalah kunci aura Li Wan Ji. Merasakan betapa mudahnya dia menguncinya, dia mencibir. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Saya bisa mengalahkan Anda hanya dalam satu gerakan. Petik 2 Pedangnya keluar dari sarungnya, dan orang-orang tidak dapat melihat bagaimana dia bahkan menghunusnya. Yang mereka lihat hanyalah sinar cahaya yang tajam dan tajam ke arah Long Chen. Bunga api terbang. Long Chen belum melepaskan auranya. Ada pedang berwarna merah darah di depannya, menghalangi pedang Li Wan Ji. Serangan yang sangat kuat dari Li Wan Ji dengan mudah diblokir oleh Long Chen, menyebabkan semua orang melompat kaget. Dia memblokirnya hanya dengan kekuatan fisiknya. Xia Yun Chong sangat terkejut. Meskipun dia telah memberi Long Chen perkiraan tinggi pada kekuatannya, dia masih tidak mengira Long Chen sekuat ini. Bahkan tanpa menggunakan yuan spiritualnya, dia dengan mudah memblokir serangan ini. Selanjutnya, dia bahkan tidak bergeming. Sepertinya semua kekuatan Li Wan Ji tidak lebih besar dari capung yang mencoba mengguncang pohon. Serangannya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengguncangnya. Ekspresi Long Chen tenang, seperti sumur tak berdesir. Dia mengangkat pedangnya, menatap Li Wan Ji dengan dingin. Sebenarnya, dia tidak tenang di dalam. Itu karena setelah mencapai tahap surga keempat dari penempaan yayasan, kekuatannya tidak lagi sempurna di bawah kendalinya. Dia telah tumbuh lebih kuat bahkan tanpa menyadarinya. Karena penguatan tubuh fisiknya tidak dapat menandingi potensi 108 ribu platform abadi, dia tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari tubuh fisiknya. Tetapi hari ini, setelah dia bertarung, dia merasakan bahwa kekuatan tubuh fisiknya secara tidak sadar telah meningkat. Terima serangan lagi dariku. Li Wan Ji melompat ke udara, memotong pedangnya. Kali ini cahaya pedang meledak dan kekosongan itu terkoyak. Ledakan. Serangan Li Wan Ji mengguncang panggung bela diri, dan gelombang ki meletus, menyebabkan semua murid di aula istana melompat dan buru-buru mengangkat tangan untuk memblokirnya. Tapi mereka dengan cepat tertawa tanpa sadar. Apa yang mereka lihat hanyalah proyeksi dari ruang lain. Itu terlihat realistis, tetapi tidak ada kekuatan mereka yang bisa menjangkau mereka, apalagi mengancam mereka. Ketika gelombang ki tersebar, mereka sekali lagi terkejut. Ekspresi para ahli dari Grand Han semuanya berubah. Pada saat ini, Long Chen berdiri di sana, masih dengan ekspresi tanpa emosi. Sudut pedangnya tidak bergeser sama sekali. Peminum darah menghalangi pedang Li Wan Ji. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Para ahli Grand Han dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen masih belum melepaskan auranya. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Li Wan Ji adalah ahli yang sangat kuat di dalam Grand Han. Dia adalah jenius junior terkuat selain tiga raja. Dengan basis kultivasi di tahap ke-8 dari penempaan yayasan, sebagai celestial peringkat 8 bawaan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Grand Han sangat mementingkan untuk membesarkannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengguncang Long Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jadi dia benar-benar kuat, Anda tidak bisa membedakan dari penampilannya. Hati Xia Yuluo terguncang saat dia menyaksikan. Persepsi spiritualnya merasakan bahwa Long Chen adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Itu memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa yang belum dia ungkapkan. Tapi kemudian setelah pertemuan pertamanya dengannya, dia tidak lebih dari seorang yang tertawa tanpa sedikitpun kesopanan. Dia sama sekali tidak memiliki aura seorang ahli. Kemudian di Istana Dewa Anggur, dia bertindak seperti penipu total. Setelah meminum anggur mereka, senyum kecil dan senangnya membuat Xia Yuluo lupa bahwa dia adalah seorang ahli yang menakutkan. Sekarang Li Wanji telah menyerangnya dua kali, tetapi Long Chen seperti gunung yang tak tergoyahkan. Long Chen saat ini tampak seperti orang yang berbeda dibandingkan dengan dirinya yang biasanya tertawa. Meskipun dia bahkan belum menyerang, udara yang mendominasi di tulangnya sudah mulai terwujud. Biasanya, dia seperti tetangga yang ramah, ramah dan mudah didekati, memberi orang perasaan tidak berbahaya. Tapi begitu dia mulai bertarung, dia langsung menjadi dewa perang yang eksplosif, memandang rendah semuanya. Perubahan gaya seketika ini memberi orang gambaran visual yang intens. Itu juga membuat semangat mereka terguncang. Energi samar melingkari Long Chen, menyebabkan ruang di sekitarnya terlihat seperti air yang perlahan memanas. Fluktuasi semakin kuat dan kuat. Long Chen mengabaikan Li Wanji yang marah. Saat ini, dia merasakan perubahan di tubuhnya. Di bawah tekanan yang dipancarkan Li Wanji, 108 ribu platform abadi miliknya secara otomatis bersirkulasi, hampir seperti perlindungan diri. Energi mereka mengalir melalui dirinya. Energi ini bukanlah energi di empat lautan kinya, tetapi energi inti dari platform abadi miliknya. Long Chen akhirnya mengalami perubahan besar di tubuhnya setelah dia maju ke tahap surga penempaan Yayasan keempat. Hanya kekuatan tubuh fisiknya yang membuatnya dua kali lebih kuat dari yang dia lakukan di panggung surga ketiga. Alasan dia tidak dapat merasakan perubahan dalam kekuatan fisiknya adalah karena kekuatan platform abadi telah meningkat menjadi lebih dari 10 kali lebih besar daripada ketika dia berada di panggung surga ketiga. Pertumbuhan yang tidak proporsional menyebabkan dia tidak merasa seperti tubuh fisiknya menguat. Pertumbuhan tubuh fisiknya tidak dapat mengikuti persyaratan seni tubuh hegemon bintang 9. Tetapi meskipun tidak dapat mengimbangi platform abadi, kekuatan fisiknya masih luar biasa sekarang. Sombong, kamu meremehkanku. Mati. Krune di belakangnya tiba-tiba mengamuk, dan kekuatan tak terbatas menabrak Long Chen. Ekspresi Li Wanji sangat tidak sedap dipandang. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Long Chen dan memaksanya menggunakan kartu trufnya. Tetapi bahkan setelah dua serangan, Long Chen tidak bergerak. Itu seperti dia sedang bermain dengan seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia mulai benar-benar menggunakan kekuatan basis kultifasinya. Cincin surgawi. Cincin surgawi empat warna muncul di belakang Long Chen, melepaskan kekuatan surgawi. Dunia berubah warna, dan pada saat itu, semua orang di aula istana dipenuhi dengan kekaguman. Itu sakral, kuat, dan mengesankan. Di depan cincin surgawi ini, mereka semua merasa sangat kecil seperti semut. Bahkan Xia Yuluo dan Xia Yun Chong, yang telah melihat pertarungan Long Chen, dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen sejauh ini berkali-kali lebih besar daripada saat dia bertarung saat itu. Seperti yang diharapkan, orang ini menyembunyikan kekuatannya. Xia Yuluo tanpa sadar mengepalkan tinjunya, matanya penuh kegembiraan. Meskipun Long Chen biasanya tampak seperti ceroboh, di bawah cincin surgawi, dia sekarang tampak dirasuki oleh dewa pertempuran, membuatnya merasakan rasa pemujaan. Armor Pertempuran Bintang 4 Ledakan Tiba-tiba, energi langit dan bumi serasa mendidih. Itu seperti lava yang meledak, seperti lautan menyembur ke udara dari kaki Long Chen. Li Wanji terpesona hanya dengan kekuatan ini, kemerahan yang tidak sehat muncul di wajahnya. Bahkan tanpa Long Chen menyerangnya, dia terluka. Gelombang Ki terus melonjak keluar dari Long Chen, menabrak langit dan bumi, menyebabkan dunia bergetar. Saat ini, Long Chen tidak menahan diri. Dia telah melepaskan kekuatan platform abadi, dan tampaknya ada nyala api tak terlihat yang menyala di sekitar Long Chen, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan membuat sosoknya tidak jelas. Astaga, monster macam apa dia, bahkan ahli Grencia terpesona. Mereka belum pernah melihat energi yang mendominasi namun mengamuk. Hanya auranya ini yang bisa mengancam kehidupan para ahli Foundation 4 Ging biasa. Mereka mungkin langsung terbunuh hanya dengan mendekat. Ekspresi Han Wenjun berubah sedikit. Dia tidak menyangka Long Chen menjadi begitu kuat. Meskipun dia telah mendengar bahwa Long Chen telah membunuh beberapa ahli transformasi jiwa di Laut Timur, itu karena dia telah melahap pil obat penghancur diri. Selanjutnya, dia hanya membunuh beberapa ahli sekte sihir penekan surga dalam pertempuran yang berantakan. Itu bukanlah sesuatu yang membuat penasaran, karena para ahli sekte sihir penekan surga semuanya memiliki tubuh fisik yang lemah. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Long Chen sekarang mengejutkannya. Jangankan dia, bahkan Long Chen sendiri pun kaget. Pada saat ini, dia merasakan semburan rasa sakit di sekujur tubuhnya sebagai energi dari platform abadi yang dibebankan melalui meridiannya, membuatnya terasa seperti akan meledak. Sekarang dia akhirnya mengalami kekurangan karena tubuh fisiknya tidak mengikuti pertumbuhan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Ledakan Li Wanji sangat terkejut. Singkirkan rasa jijiknya, dia menebaskan pedangnya ke arah Long Chen. Pedang Long Chen menari. Tidak peduli dari sudut mana Li Wanji mencoba menyerang, tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan, dia diblokir oleh pedangnya. Suara ledakan yang berurutan terdengar. Tidak peduli betapa hebatnya serangan Li Wanji, dia akan dipaksa mundur oleh tebasan pedang Long Chen. Kaki Long Chen tidak pernah bergerak selangkah pun. Ledakan Long Chen sekali lagi menebas pedangnya, merasa seperti tubuhnya mulai mati rasa. Itu bukan karena lawannya, tapi karena tubuhnya tidak mampu menahan kekuatannya sendiri. Sudah sepuluh bursa, tidak perlu terus berjuang. Memaksa Li Wanji, Long Chen meletakkan blood drinker di bahunya dengan malas. Apakah mereka pikir mereka bisa menguji kekuatan sejatinya? Mereka bisa terus bermimpi. Rasakan salah satu seranganku. Raung Li Wanji tiba-tiba, wajahnya berkerut. Blood Ki meledak keluar darinya, dan pedangnya mengeluarkan cahaya bersinar saat menebas ke arahnya. Bab 1194 satu langkah untuk mengalahkan lawannya. Dia mengaktifkan darah rohnya. Teriakan kaget terdengar dari dalam ola istana. Mengaktifkan darah roh adalah kartu truf dari Celestial, menandakan mereka akan habis-habisan. Ini bukan lagi pertukaran petunjuk. Ekspresi Xia Yun Feng tenggelam. Wanita dari Gren Han ini seperti tikus yang tidak masuk akal. Dia bisa melihat bahwa Li Wanji tidak memiliki jaminan untuk membunuh Long Chen, dan hanya mencoba memaksanya untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Karena Long Chen bukan Celestial, lebih sulit untuk menebak kartu trufnya. Jadi, bisa memaksa seseorang keluar akan mengurangi ancamannya. Xia Yun Feng tidak ingin melihatnya, jadi dia mengeluarkan piring batu giyok. Saat dia akan menggunakannya untuk memaksa mereka berdua berpisah, dia menerima transmisi rahasia yang membuatnya menyimpannya. Setelah mengaktifkan darah rohnya, kekuatan Li Wanji melonjak. Cahaya pedang berkumpul di sekelilingnya saat dia meluncurkan serangan yang sangat tajam. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Long Chen mendengus dan tiba-tiba menembak ke arah Li Wanji tepat saat pedangnya menebas. Ledakan. PFFT. Suara tubuh yang dipotong terdengar. Ketika cahaya yang menyilaukan di udara memudar, mereka melihat Long Chen berdiri di udara, pedangnya berlumuran darah. Dari udara, kepala dan tubuh tanpa kepala jatuh perlahan. Mengadili kematian, Raung Han Wenjun. Melihat kepala Li Wanji telah dipotong, niat membunuhnya meledak. Yang lainnya semua terguncang. Mereka tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa kepala Li Wanji dipenggal? Rune muncul di udara, menghubungkan kepala Li Wanji dengan tubuhnya, memungkinkan semua orang bernapas lega. Long Chen hanya memotong kepala Li Wanji sebagai peringatan. Dia tidak menghancurkan jiwanya, menyelamatkan nyawanya. Dalam situasi seperti itu, selama Long Chen telah menambahkan kekuatan spiritualnya ke dalam serangannya, maka dengan kekuatan yang terkandung dalam pedang itu, dia akan langsung membunuh Li Wanji. Semua orang kaget. Dalam sepuluh pertukaran, Long Chen hanya bertahan. Tetapi ketika dia menginginkannya, dia telah melepaskan kepala Li Wanji. Adegan ini terlalu mengejutkan, sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tangan Xia Yuluo mencengkeram dadanya. Rasanya seperti jantungnya akan melompat keluar. Serangan terakhir Long Chen telah menyebabkan cahaya dan Rune memenuhi udara, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, dia memikirkan kapan dia bertengkar dengan Long Chen dan baru saja akan mengangkat pedangnya ke arahnya. Pada saat itu, Long Chen mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya dalam tiga langkah. Dia telah diintimidasi pada saat itu, tetapi kemudian dia masih tidak mempercayainya setelah itu. Namun sekarang, melihat ini, dia tahu bahwa selama dia menghendaki, tidak akan ada lagi Li Wanji di dunia ini. Xia Yuluo menjadi sedikit pucat saat memikirkan itu, tapi kemudian dia tanpa sadar tersenyum. Bagaimana mungkin Long Chen membunuhnya? Dua sosok muncul kembali di aula istana. Mereka adalah Long Chen dan Li Wanji. Long Chen duduk kembali di tempatnya seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Li Wanji putih pucat, dan masih ada darah di lehernya. Rambut sebatas pinggangnya sekarang hanya mencapai telinganya. Deat Ki berlama-lama di sekitar dahinya. Itu karena meskipun Long Chen telah menunjukkan belas kasihan, kekuatan yang terkandung di dalam pedangnya masih melukai jiwanya. Memenggal kepalamu seperti mengalami kematian palsu. Cedera pada jiwanya ini membutuhkan waktu lama untuk pulih. Baru saja mengalami kematian, Li Wanji dipenuhi dengan teror. Hanya berdiri di sana, dia gemetar, tidak berani melihat Long Chen. Seseorang, tolong bantu nona Li Wanji mengganti bajunya. Xia Yunfeng melambaikan tangannya, dan dua pelayan datang dan membawanya pergi. Tubuh Li Wanji juga memiliki noda darah, yang sangat tidak cocok untuk jamuan makan ini. Daripada mengatakan bahwa mereka membantunya berganti pakaian, lebih tepat dikatakan bahwa mereka memberinya waktu untuk menenangkan diri. Bagaimanapun, tidak semua orang mampu bersikap acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Orang-orang yang memandang kehidupan orang lain sebagai batang rumputlah yang paling menghargai hidup mereka sendiri. Long Chen, bagaimana kamu melakukan langkah terakhir itu? Xia Yuluo menuangkan secangkir anggur untuk Long Chen, menjilatinya untuk mendengar ini. Dia tidak bisa melihat bagaimana dia menang. Faktanya, tidak ada seorang pun di aula istana yang bisa melihatnya dengan jelas. Sebenarnya, ketika Long Chen menyerang pada saat-saat terakhir itu, dia telah menggunakan api dan tanda petir untuk menghalangi pandangan orang lain. Dia telah menggunakan penyangga lengan untuk memblokir pedang Li Wanji sambil menggunakan pedangnya untuk memotong kepalanya. Namun, gerakan Li Wanji benar-benar sangat kuat. Long Chen juga telah membayar harga. Lengan yang dia gunakan untuk memblokirnya telah berubah menjadi bubur. Tapi Long Chen langsung menyembuhkannya, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Dan alasan dia terluka sebenarnya bukan karena kekuatan Li Wanji. Itu karena tubuh fisiknya tidak dapat dengan sempurna menyamai kekuatan platform abadi, membuatnya sulit untuk dikendalikan. Kembalikan anggurku dan aku akan memberitahumu. Long Chen menolak untuk mengatakan. Penahan lengan dan sepatu bot adalah senjata rahasianya. Dia tidak bisa mengeksposnya kepada siapapun, karena mereka mungkin menyelamatkan hidupnya suatu hari nanti. Huff, teruslah bermimpi. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya, baiklah. Siapa peduli? Xia Yuluo tidak akan jatuh cinta pada hal seperti itu. Dia merasa bahwa Long Chen hanya menggunakan semacam jurus rahasia. Dia bukan musuh Long Chen, jadi menukar semua anggur bagus itu untuk rahasia ini pasti tidak sepadan. Pada saat ini, ekspresi orang-orang dari Grand Han agak tidak sedap dipandang. Tamparan di wajah mereka ini terlalu kejam. Memotong kepala seseorang adalah penghinaan terbesar. Long Chen, biarkan aku mengangkat cangkir untukmu. Untuk mengalahkan seorang wanita dan bahkan memenggal kepalanya, Anda benar-benar seorang pahlawan. Saat ini, salah satu ahli Grand Han dengan mengejek mengangkat cangkirnya ke Long Chen. Ekspresi Xia Yuluo berubah. Orang ini hambar. Setelah kalah, dia melancarkan serangan pribadi. Dia baru saja akan berbicara ketika Long Chen menahannya. Sebagai seorang putri, dia seharusnya tidak berteriak marah pada seseorang atau itu akan kurang sopan. Long Chen dengan acu-ta'acu berkata, Pertama, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bersulang untukku, jadi kamu harus duduk. Kedua, dunia kultivasi tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Anda lemah atau kuat. Hanya mendengar nada bicara Anda, jelas Anda adalah seorang idiot yang telah menjalani kehidupan yang terlalu damai. Anda jelas tidak tahu kekejaman medan perang, atau Anda tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu. Ketiga, jadi bagaimana jika dia seorang wanita? Apakah Anda meremehkan wanita? Apakah ibumu bukan wanita? Apa nenekmu bukan perempuan? Diskriminasi Anda membuat Anda melupakan akar Anda. Seekor domba berlutut berkat ibunya, seekor burung membalas ibunya di usia tuanya. Bahkan seekor binatang pun tahu bagaimana bersyukur kepada ibunya, sementara Anda tidak seperti binatang. Anda pikir Anda cocok untuk bersulang untuk saya. Benar-benar tidak tahu malu. Petik dua. Kata-kata Longchen membuat para ahli Gren Xia ingin bersorak. Balasan ini luar biasa, dengan poin pertama dan terakhir bahkan terhubung. Sebenarnya, kisah romantis Gren Han tidak benar-benar mewakili Gren Han. Diskriminasi mereka terhadap kaum muda dan perempuan sangat besar. Di antara rakyat jelata, perempuan bahkan tidak punya hak duduk di meja saat makan. Mereka harus duduk di dapur saat melakukannya. Kisah-kisah romantis itu adalah permainan yang dimainkan para bangsawan. Adapun ahli yang telah menawarkan bersulang untuk Longchen, latar belakangnya hanya biasa, dan diskriminasi sangat mengakar. Tapi penghinaannya bahwa Longchen menindas wanita akhirnya ditolaknya sampai dia merasa dirinya kurang dari binatang buas. Sebenarnya, orang ini sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya wanita. Tapi untuk Longchen, dari Iswastelen ke Central Clients, dia telah bertemu wanita kuat yang tak terhitung jumlahnya. Leng Yuyan adalah yang terkuat dari semuanya. Jika orang ini berani mengatakan bahwa dia meremehkan wanita di depan Leng Yuyan, akan mengesankan jika dia bisa menyimpan satu tulang untuk dikubur. Memikirkan Leng Yuyan, Longchen berada dalam suasana hati yang aneh. Dia tidak tahu apakah wanita ini, yang sangat cantik dan begitu kejam sehingga dia bisa mengambil nyawa seseorang, masih hidup. Bagaimana tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Bahkan Longchen agak takut untuk melihat Leng Yuyan, tetapi dia juga ingin melihatnya sedikit. Wanita itu terlalu kejam, dan terlalu mi. Kamu. Saat Longchen memikirkan Leng Yuyan, orang dari Grand Han itu menunjuk ke Longchen, tidak tahu harus berkata apa. Ceritanya mengatakan bahwa anak buah Grand Han Anda semuanya halus dan anggun, pria pendiam yang melakukan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Tapi apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu bahwa ketika makan, kamu hanya boleh berdiri saat bersulang. Jika tidak, Anda harus duduk. Selain itu, Anda tidak boleh menunjuk orang lain saat berbicara dengan mereka, karena itu sangat kasar. Jangan ceritakan kisah-kisah yang disukai Grand Hanmu hanya untuk didengar orang lain sementara kau benar-benar bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu. Kamu menggertak, orang itu menyingkirkan tangannya, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan apapun. Orang-orang Grand Xia hampir tertawa. Xia Yuncheng memandang Longchen dengan senyum tipis saat dia bersilangan pedang verbal dengan orang-orang Grand Han. Dia bersujud kagum pada Longchen karena kahliannya dalam hal ini. Apakah kamu laki-laki? Jika ya, Anda harus murah hati. Bukankah ceritamu mengatakan bahwa anak buah Grand Hanmu semuanya adalah pria sederhana yang tidak suka berkelahi dengan kata-kata? Penampilan Anda saat ini tidak sesuai dengan itu. Selain itu, bukankah orang-orang Grand Han seharusnya menjadi pejuang pemberani yang rela mengorbankan diri mereka untuk membela kehormatan dan martabat rakyat jelata? Jika Anda seorang pria sejati, Anda seharusnya hanya tersenyum sedikit dan tidak berdalih. Jika Anda adalah seorang pejuang pemberani, Anda seharusnya menantang saya dalam pertempuran hidup dan mati untuk melindungi kehormatan Anda. Tapi Anda tidak bisa tetap tenang dan Anda pengecut. Pada akhirnya, Anda melompat-lompat seperti monyet. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda menunggu orang-orang memberi Anda beberapa koin? Ejek Long Chen. Baiklah, sudah cukup. Long Chen, ini adalah tamu, jadi jangan terlalu keras pada mereka. Xia Yun Feng akhirnya menyela. Jika ini terus berlanjut, atmosfer akan menjadi terlalu tegang. Namun, meskipun kata-katanya sepertinya dia menasihati Long Chen, kata-katanya juga secara halus memberitahu pihak Grand Han agar tidak masuk akal. Dia benar-benar layak menjadi putra mahkota. Han Wen Jun sangat marah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Memukul dengan gegabu akan melukai wajahnya sekali lagi. Untungnya, Xia Yun Feng tahu bagaimana mengendalikan berbagai hal. Menekan ketegangan, dia bertepuk tangan, dan lebih dari sepuluh penari cantik muncul. Musik kuno dan indah memenuhi udara. Bab 1195 melodramatis. Musik dan tarian menandai awal sebenarnya dari perjamuan itu. Semua jenis makanan lezat disajikan, dan anggur berkualitas memenuhi cangkir mereka. Namun, meskipun anggur ini juga sangat baik dan dibuat oleh murid-murid istana Dewa Anggur, itu hanyalah anggur biasa bagi mereka. Itu tidak mengandung alam apapun di dalamnya. Bagi Long Chen, Xia Yun Chong, dan Xia Yu Luo yang telah meminum anggur terbaik para murid itu, rasanya lebih seperti air. Tetapi orang-orang Gren Han segera dipenuhi dengan pujian saat mereka meminumnya. Kali ini, Li Wan Ji kembali, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi dia masih tidak berani melihat Long Chen. Istana Dewa Anggur mempersembahkan anggur mereka untuk acara nasional Gren Xia untuk menjamu para tamu. Tetapi anggur ini tidak dapat dijual atau dibeli, itu hanya dapat diberikan. Tapi tidak mungkin Gren Xia akan memberi Gren Han anggur ini. Mempertimbangkan hubungan mereka yang tegang, memberi mereka minum sekarang tidaklah buruk. Itulah mengapa orang-orang Gren Han merasa hampir tidak mungkin untuk mencicipi anggur istana Dewa Anggur. Mayoritas dari orang-orang ini baru pertama kali mencicipinya. Sekarang, mereka melakukan yang terbaik untuk mengisi perut mereka dengan sebanyak mungkin itu, seolah-olah minum sedikit lebih banyak akan menguntungkan mereka. Long Chen bahkan melihat seseorang diam-diam memasukkan kendi anggur setengah penuh ke dalam cincin spasial mereka. Namun, beberapa saat kemudian, salah satu petugas yang datang untuk mengisi anggur mereka melihat bahwa salah satu kendi itu hilang. Sesuai aturan, mereka harus mengganti kendi lama dengan kendi baru. Semua kendi sudah dihitung. Kendi anggur istana Dewa Anggur sangat istimewa. Mereka bisa dianggap mirip dengan kuali obat. Semakin lama digunakan, semakin efektif efek penyegelannya tumbuh dan semakin berharga jadinya. Jadi istana Dewa Anggur harus mengambil kembali kendi anggur mereka. Kedua gadis itu sedang memegang kendi anggur baru. Mereka memandang kedua pria Gren Han. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Tanpa kendi anggur, mereka tidak bisa memberi mereka anggur baru. Apa yang kamu lihat, seseorang baru saja mengambil kendi anggur kami. Cepat tuangkan anggur baru untuk kami. Orang yang mencuri anggur juga merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan rasa malunya menjadi amarah saat dia berteriak. Dia tidak tahu bahwa meskipun dia bisa minum anggur ini, dia tidak bisa mengambil kendi anggur. Mereka bahkan lebih berharga daripada anggur, dan kehilangan satu atau menghancurkan satu adalah kejahatan besar. Ekspresi kedua petugas menjadi tidak sedap dipandang. Mereka tidak tahu harus berkata apa dan hanya menundukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak pergi, tetapi mereka juga tidak meletakkan kendi anggur di tangan mereka. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksudmu aku mencuri anggurmu? Mengamuk pria itu. Saudaraku, kamu salah paham. Mereka tidak menginginkan anggur Anda, mereka menginginkan kendi anggur itu. Jika mereka kehilangan kendi anggur, mereka setidaknya akan diusir dari kota kekaisaran. Hukuman yang berat adalah penjara. Anda dapat menyimpan anggur yang Anda ambil, tetapi Anda harus menyerahkan kendi anggur tersebut. Apa kau harus mempersulit kedua gadis istana ini? Kata Longchen, tidak bisa terus menonton. Omong kosong apa, bukankah kamu masih mengatakan bahwa aku mencuri anggur? Mengamuk orang itu. Dia telah memutuskan untuk menolak mengakuinya tidak peduli apa, karena tidak ada cara baginya untuk mengakuinya. Jika dia melakukannya, itu akan sangat memalukan. Yuluo, sekarang kamu lihat. Orang-orang Grenhan yang sebenarnya bukanlah pria yang sopan. Setelah mengambil sesuatu, mereka menolak untuk mengakuinya. Sekarang mereka ingin dua gadis istana yang menyedihkan disalahkan. Saya percaya bahwa bahkan seorang anak dari Grensia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Longchen menatap Xia Yuluo tanpa daya. Xia Yuluo memandang dari pria ini ke Han Wenjun. Ekspresi jauh muncul di matanya. Sepertinya mimpi indahnya tentang kedatangan Grenhan kali ini telah hancur. Pue Buceng, tutup mulutmu. Serahkan, atau aku akan segera membunuhmu, perintah Han Wenjun, ekspresinya gelap. Orang Pue Buceng itu segera berubah lesu. Dia hanya bisa mengeluarkan kendi anggur dari cincin spasialnya. Aku minta maaf semuanya. Anggur ini terlalu enak, dan aku ingin meninggalkan sedikit untuk ayahku. Maafkan saya, kata Pue Buceng dengan sangat malu. Game ini lagi. Menurut Anda, siapa yang Anda bodohi dengan hal seperti itu? Sungguh alasan yang bagus untuk menutupi keinginan egois Anda sendiri. Tetapi melihat kemarahan Xia Yuluo memudar, Longchen tahu bahwa gadis bodoh ini telah jatuh cinta padanya. Pergi. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota Grand Hanku, kata Han Wenjun dingin. Grand Prince, tolong beri aku kesempatan, Pue Buceng menjadi pucat, suaranya bergetar. Pue Buceng hanya melakukan bakti. Itu bisa dianggap bisa dimaafkan. Pangeran Wenjun, kamu harus bersikap lunak, kata Xia Yunfeng. Sebagai tuan rumah, dia harus melakukan sesuatu karena tamunya mengalahkan siapapun. Jika tidak, dia tidak akan terlihat cukup murah hati. Huff, bukankah kamu harus berterima kasih kepada putra mahkota? Dengus Han Wenjun ke Pue Buceng. Pue Buceng segera bersujud dan mengucapkan seribu terima kasih kepada Xia Yunfeng. Sama seperti itu, pelanggarannya karena mencoba mencuri anggur dimaafkan, dan dia bahkan menerima nama karena berbakti kepada ayahnya. Longchen menggerutu di dalam karena betapa konyolnya itu. Setelah ini, suasana sekali lagi menjadi sedikit canggung. Perjamuan berakhir dalam suasana yang canggung itu, dan semua orang pindah ke platform awan surgawi Grencia. Platform Cloud Surgawi ini juga disebut platform piring bintang. Tidak hanya itu gedung tertinggi di Grencia, tetapi juga memiliki makna sejarah yang besar. Itu adalah menara mengjulang yang menembus awan. Dari atas, pemandangan Grencia bisa dilewatkan. Itu adalah menara observasi terbaik di Grencia. Itu juga merupakan tempat yang bagus untuk pertukaran budaya. Ada panggung besar di depan. Longchen dan yang lainnya duduk, dan para penari mulai menampilkan pertunjukan yang indah. Setelah tarian akbar ini selesai, pertukaran budaya sejati antara kedua negara dimulai. Wanita cantik dari Grenhan juga naik ke atas panggung dan menari. Kemudian mereka menunjukkan semua jenis bakat dan keterampilan yang berbeda. Setelah satu sisi selesai, sisi lainnya dimulai. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat tampilan seperti itu. Dengan sangat cepat, Grenhan mulai menunjukkan kemampuan opera mereka. Kisah cinta melodramatis yang intens dan penuh gairah terungkap di atas panggung. Dalam cerita tersebut, pemeran utama pria adalah seorang pangeran muda yang kaya, sedangkan pemeran utama wanita adalah seorang gadis petani rendahan. Pertemuan yang tidak disengaja menyebabkan percikan cinta terbang di antara mereka berdua tanpa alasan apapun. Percikannya semakin terang hingga membutakan. Pada akhirnya, karena perbedaan status, pemeran utama pria menghadapi segala macam rintangan dan tekanan. Tepat pada saat itu, seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari pemeran utama wanita muncul, seseorang yang bahkan lebih berbakat dan melakukan yang terbaik untuk mengejar pemeran utama pria. Tetapi pemimpin pria hanya menyukai gadis petani itu, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membawanya ke lingkarannya. Kemudian semua jenis orang jahat muncul di lingkarannya dan mengincar gadis petani itu. Pangeran agung lainnya juga muncul di sisi gadis petani, yang juga menyukainya. Gadis petani itu harus melalui semua jenis melodrama yang dibuat-buat untuk mendapatkan pemeran utama pria. Singkatnya, selalu ada kesalahpahaman yang tidak terpecahkan antara pemeran utama pria dan wanita. Kapanpun mereka akan melewati masalah mereka, mereka akan diinterupsi. Orang jahat selalu pintar, sedangkan orang baik selalu baik hati dan bodoh. Orang-orang jahat terus-menerus menyebabkan masalah bagi orang-orang baik, tetapi keajaibannya adalah, orang-orang baik masih bisa berakhir bersama, sementara orang-orang jahat akhirnya berubah bentuk atau menembak diri sendiri, bunuh diri. Untuk mempelajari budaya Grand Han, Long Chen memperhatikan dengan serius. Pada akhirnya, pemeran utama pria dan wanita akhirnya berakhir bersama, dan pemeran utama pria berkata, setelah ribuan rintangan, setelah semua liku-liku ini, saya akhirnya mencapai hari ini. Petik 2 Mendengar ini, Long Chen hampir mengotori dirinya sendiri. Sial, kamu jelas-jelas orang bodoh yang melompat ke perangkap yang jelas berulang kali. Anda tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat, dan Anda hanya berulang kali mempercayai orang jahat, merugikan orang baik. Jenis plot yang tidak berotak dan dibuat-buat ini hanya bisa menarik minat anak-anak yang menjalani kehidupan yang terlalu damai. Jika karakter seperti itu ditempatkan dalam perjuangan tanpa ampun di dunia kultifasi, Long Chen bersumpah akan mengubah namanya jika mereka bisa hidup sampai dewasa. Apa yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Xia Yuluo terus-menerus menghapus air mata, benar-benar terpesona di dalamnya. Dia memiliki keinginan untuk menamparnya. Apakah dia benar-benar tidak punya otak untuk memercayai cerita melodramatis seperti itu? Dia melihat beberapa putri lainnya dengan diam-diam juga menangis. Dia mengira kemampuan Grand Han dalam hal ini membuatnya terkesan. Melihat orang-orang dari Grand Xia, dia melihat beberapa dari mereka dengan air mata berlinang juga. Tapi itu bukan karena digerakkan, tapi karena menguap. Mereka bosan. Plot semacam ini membuat mereka sangat mengantuk. Long Chen, ada apa dengan ekspresi itu? Tidakkah Anda merasa itu sangat mengharukan? Sangat sulit bagi mereka untuk melewati semua kemunduran dan godaan itu. Tapi mereka masih saling percaya dengan teguh. Kepercayaan ini membuat cinta yang sempurna, tegur Xia Yuluo setelah melihat ekspresi menyangkal Long Chen. Cinta seharusnya tidak menjadi sumpah yang intens. Sebenarnya, itu sesederhana persahabatan yang tenang. Mungkin itu berbeda dengan impian ideal Anda, tetapi Anda harus mencoba membandingkan kenyataan dengan mimpi. Cinta sejati harus sederhana. Kedua belah pihak saling menjaga, sesekali berkelahi dan bertengkar. Itu semua adalah bagian dari cinta. Long Chen menggelengkan kepalanya. Satu-satunya jenis orang yang menjalani hal-hal yang melodramatis adalah orang-orang yang telah terbiasa dengan kehidupan yang damai dan menginginkan An. Adapun Long Chen, dia sebaliknya. Dia biasanya sangat terstimulasi sehingga dia diambang kematian, begitu terstimulasi sehingga membuatnya gila. Dia merindukan kehidupan yang damai. Dia berharap dia bisa hidup di pegunungan terpencil bersama kekasihnya tanpa mengkhawatirkan apapun. Tetapi orang-orang seperti Xia Yuluo yang menjalani kehidupan damai merasa hidup mereka membosankan, dan mereka menginginkan cinta yang romantis namun juga mendebarkan. Tapi di dunia ini, bisa melarikan diri dari bahaya setiap saat hanya ada di cerita. Dia tidak akan pernah menyadari harga untuk stimulasi sejati. Itu adalah kasus seseorang yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu rasa takut. Huff, kamu terlalu tua untuk diajak bicara. Tidak dapat mencapai konsensus dengan Long Chen, Xia Yuluo meninggalkan dia dan berlari untuk mengobrol dengan putri lainnya. Setelah drama ini selesai, pertukaran budaya terus berlanjut. Salah satunya adalah catur. Melihat bidak catur, ekspresi Long Chen menjadi aneh. Dia juga merasakan Han Wenjun memelototinya, matanya setajam pisau. Dia masih asyik dengan cerita, ayahmu seperti aku, aku ayahmu. Long Chen mengabaikannya. Jika dia datang, dia tidak akan keberatan menceritakan kisah yang lebih menakjubkan. Orang-orang Gren Xia dan Gren Han menampilkan nyanyian dan puisi mereka, keterampilan mereka dalam go dan catur, pengetahuan ilmiah mereka, del. Long Chen memperhatikan dengan penuh minat, karena warisan budaya semacam ini sangat memikat. Ketika dia menemukan pengalaman yang luar biasa, dia juga akan bertepuk tangan. Beberapa orang dari Gren Han mulai menantang Long Chen. Selain catur, mereka menantangnya untuk bertukar petunjuk. Tapi Long Chen mengabaikan mereka. Hal utama adalah Long Chen tidak memiliki keahlian dalam hal-hal itu, dan dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Saya memiliki beberapa keterampilan yang tidak signifikan dalam sitar, dan saya mendengar bahwa Tuan Long Chen sangat ahli dalam teori musik. Saya berharap Tuan Long Chen dapat memberkati saya dengan kebijaksanaannya. Tiba-tiba, seorang gadis berjubah merah muncul di atas panggung, memegang sitar kuno. Dia langsung mulai menargetkan Long Chen. Bab 1196 membual ke titik yang bahkan Anda tidak percaya. Tidak menunggu jawaban Long Chen, wanita itu mulai memainkan sitarnya. Musik sitar merdu bergema di udara, dan gelombang suara menyebar ke sebagian besar kota Grencia. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota menatap kekejauhan di Heavenly Cloud Platform. Musik sitar itu sepertinya memiliki kemauan sendiri yang memberi mereka makanan untuk dipikirkan. Long Chen, kamu benar-benar ahli dalam teori musik. Bagaimana dia tahu itu? Anda tahu dia, Xia Yuluo dengan curiga menatap Long Chen. Saya juga merasa aneh. Bahkan saya tidak tahu saya mahir dalam teori musik. Seru Long Chen dengan kaget. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Xia Yuluo, dan dia dengan ringan memukulinya, memperingatkan, sekarang bukan waktunya untuk main-main. Dia pasti akan meminta petunjuk dari Anda setelah selesai, jadi persiapkan diri Anda. Petik 2 Siapa takut? Bisakah hal seperti itu menyulitkanku? Long Chen. Dia terlalu meremehkanku. Long Chen membusungkan dadanya. Kamu punya cara untuk menghadapinya? Tanya Xia Yuluo dengan heran. Pelarian taktis. Anda menyibukkan diri saat saya pergi. Long Chen berdiri untuk pergi, tapi Xia Yuluo menariknya kembali. Kamu lari dari pertempuran. Bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini? Bagaimana Anda akan mengangkat kepala Anda di masa depan? Tanya Xia Yuluo. Mengapa saya mengangkat kepala saya? Ini melelahkan. Long Chen mengangkat bahu. Pikirkan cara untuk menanganinya. Kamu sangat pintar, kamu pasti bisa menghadapinya, kan? Kata Xia Yuluo penuh harap. Itu tidak mungkin. Dari tujuh lubang, saya hanya ahli dalam enam. Saya tidak punya jaminan, kata Long Chen dengan muram. Menjadi ahli dalam enam dari mereka sudah sangat luar biasa. Tunggu, apa kamu bilang? Kamu bilang kamu bahkan tidak tahu satu pun, satu. Xia Yuluo bereaksi setelah beberapa saat. Persis. Dalam hal musik, Long Chen benar-benar tidak tahu apa-apa. Jadi melarikan diri jelas merupakan pilihan terbaik. Tapi kau tidak bisa melarikan diri begitu saja, atau dia akan kehilangan wajah Grencia kita. Saat ini, Anda adalah salah satu jenderal Grencia, jadi Anda tidak bisa lari. Xia Yuluo memegang erat Long Chen seolah-olah takut dia akan menyelinap pergi saat ini juga. Long Chen menganggapnya lucu. Gadis ini terlalu berhati murni. Kadang-kadang, dia bahkan tidak bisa menceritakan lelucon dan mengira dia benar-benar sedang berlari. Primal chaos terpecah di awal, yang membentuk surga, Yin membentuk bumi, Yin dan yang terbagi, langit dan bumi menghadap. Tepat pada saat itulah, suara nyanyian merdu mulai mengiringi alunan musik sitar. Wanita itu benar-benar bernyanyi sambil bermain. Nyanyiannya sangat bagus, dan lagunya adalah kitab suci yang berisi esensi dunia. Saat suaranya bergema di telinga orang, mereka merasakan alam mental mereka meningkat. Dia benar-benar kuat. Setelah lagu ini selesai, semua orang harus mengangguk sebagai pujian. Lagu ini benar-benar luar biasa. Jika mereka bisa mendengar lagu ini terus-menerus, alam mental mereka akan meningkat dengan cepat. Tuan Long Chen, tolong beri saya beberapa petunjuk. Wanita itu melihat ke arah Long Chen. Dia tetap berdiri di atas panggung, menolak turun. Long Chen mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar harus bertingkah seperti ini? Dia tidak ingat permusuhan pribadi di antara mereka. Mengapa dia memaksanya seperti ini? Nona, kamu memaksaku. Long Chen tersenyum pahit. Saya sudah lama mendengar bahwa keterampilan Mr. Long Chen dalam musik dao sangat luar biasa. Saya benar-benar ingin mendengar penilaian Anda. Wanita itu memandang Long Chen dengan tulus, tapi sementara ketulusan itu mungkin bisa menipu orang lain, itu tidak bisa mengelabui Long Chen. Xia Yun Chong dan yang lainnya terkejut melihat wanita ini sangat memandang Long Chen. Mereka tidak menyangka Long Chen memiliki keterampilan seperti itu. Han Wenjun mencibir, semakin tinggi dia mengangkat Long Chen, semakin baik rasanya untuk menjatuhkannya ke tanah. Nona, dari mana Anda mendengar bahwa saya ahli dalam teori musik? Long Chen tersenyum dengan senyuman yang bukan senyuman pada wanita itu. Dia menatapnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungnya berdebar kencang ketika Long Chen menatapnya. Dia tidak bisa berbohong sambil melihat Long Chen. Namun, dia memang punya nyali. Dia tersenyum dan membungkuk ke arah Long Chen, menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapannya. Tuan Long Chen, Anda tidak perlu rendah hati. Mungkinkah Anda menolak memberi saya petunjuk? Petik 2 Karena Anda ingin memaksa saya seperti ini terlepas dari kenyataan bahwa kami tidak memiliki permusuhan, saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Long Chen tidak pernah takut membual. Kata-kata mulai mengalir dari mulutnya. Baiklah, kamu benar. Diri saya yang rendah hati mulai belajar sastra pada usia 3 tahun dan seni bela diri pada usia 4 tahun. Pada usia 5 tahun saya dapat membaca puisi dan lagu. Pada usia 6 tahun saya dapat membunuh ayam dan babi. Pada usia 7 tahun saya dapat menyembelih naga dan harimau. Pada usia 8 tahun saya dapat melihat melalui dunia biasa. Dari debu dan mulai mempelajari berbagai seni musik. Ketika berbicara tentang musik Dao, dari ketinggian langit sampai ke kedalaman bumi, sitar, gukin, kecapi, lonceng pagi, genderang sore, tidak ada yang tidak saya kuasai. Petik 2 Sombong Long Chen menyebabkan telinga orang-orang ini berdengung dan mata mereka melihat bintang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rambut yang berdiri tegak. Awalnya, mereka benar-benar dikejutkan oleh Long Chen. Tapi kemudian kata-kata Long Chen keluar seperti semburan, dan dia membual selama 2 jam penuh tanpa mengulangi 1 kalimat pun. Sekarang mereka semua akhirnya menyadari bahwa dia hanya membual. Tapi untuk bisa membawa kesombongan ke level ini, itu juga bisa dihitung sebagai kemampuan surgawi. Hal yang paling menakjubkan adalah Long Chen bahkan tidak mengedipkan mata. Akhirnya, bahkan Long Chen kehabisan kata-kata sombong dan berhenti. Semua orang diam, merasa pusing karena membual. Seperti yang diharapkan, Grandmaster Long Chen benar-benar luar biasa. Aku bersujud kagum padamu. Grandmaster Long Chen, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Wanita itu menunggu Long Chen selesai membual. Seringai di wajahnya tidak bisa ditutup-tutupi. Dia langsung memanggilnya Grandmaster. Semakin Long Chen membual, semakin banyak wajah yang akan hilang sedikit lagi. Inilah yang dia dan Han Wenjun ingin lihat. Xia Yu Luo khawatir. Dia tahu Long Chen tidak tahu apa-apa tentang teori musik. Dia telah menyegel jalannya sendiri. Apakah Anda benar-benar ingin saya mengevaluasi Anda? Long Chen tersenyum. Tolong, Grandmaster Long Chen. Wanita itu membungku penuh harap. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu evaluasi. Saya akan menggunakan dua kata untuk menggambarkan musik Anda sekarang. Long Chen mengangkat dua jari. Benar-benar sampah. Petik dua. Ekspresi semua orang berubah, terutama ekspresi wanita itu. Dia menjadi pucat karena marah, dan dia memelototi Long Chen. Hahaha, saya telah berlatih dengan getir selama 18 tahun. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang menilai musik saya sebagai sampah mutlak. Menarik, dia mencibir. Tanpa seorang master untuk membimbingmu, kamu akan tetap menjadi sampah setelah berlatih selama 180 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa lama Anda berlatih, siput bisa berlatih selama 18.000 tahun dan masih belum bisa cepat. Alasan tidak ada orang yang menilai musik Anda sebagai sampah adalah karena orang-orang itu hanya menjilat Anda, atau mungkin Anda tidak membiarkan banyak orang mendengarkan musik Anda. Semua itu membuktikan kurangnya pengalaman Anda sendiri. Sebagai master musik, Anda menggunakan musik Tao untuk mengintip ke Heavenly Tao. Tujuannya adalah untuk menggabungkan tubuh dan Tao, agar hati mencapai alam yang alami, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki ketidakmurnian. Tapi bagaimana denganmu? Kami bahkan tidak mengenal satu sama lain, tetapi Anda mengikuti perintah orang lain dan menggunakan musik Tao Anda untuk menargetkan saya. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar tidak merasa bersalah? Sebagai pribadi, Anda adalah sampah, jadi bagaimana mungkin Anda bisa memainkan lagu dewa? Apakah Anda pikir orang lain sama bodohnya dengan Anda? Ejek Longchen. Ekspresi semua ahli Grand Han berubah. Kali ini, kata-kata Longchen langsung dan jelas-jelas mengutuk mereka. Kamu, ekspresi wanita itu juga berubah dan dia menunjuk ke arah Longchen. Apa kamu? Bahkan Anda terbiasa menunjuk orang lain saat berbicara. Seperti yang diharapkan, Anda semua berasal dari tempat yang sama. Tetapi untuk meyakinkan Anda, setelah saya selesai berbicara tentang karakter pribadi Anda, saya akan berbicara tentang pekerjaan Anda. Lagu sitar yang Anda mainkan disebut lagu penenang jiwa penyegelan surgawi, sedangkan lagu yang Anda nyanyikan adalah bab indera tertinggi dari Kitab Suci Barat Gritwastelen. Itu mencatat pemahaman yang ditinggalkan oleh keberadaan tertinggi sebelum mereka naik. Namun, Kitab Suci rusak dan terlalu sulit untuk dipahami. Hanya seperseribu dari aslinya yang tersisa, dan baik awal maupun akhir telah hilang, sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Jangankan Anda dengan basis kultivasi fondasi tempa Anda, bahkan seorang ahli bintang kehidupan tidak dapat memahami kedalaman di dalamnya. Alasan Anda menyanyikan lagu itu murni untuk pamer. Petik 2 Kata-kata Longchen menyebabkan hati orang-orang bergetar. Tampaknya evaluasi sebelumnya tidak sengaja menghina. Dia memiliki fakta untuk mendukungnya. Di antara orang-orang ini, hanya sedikit yang pernah mendengar tentang Gritwastelen Western Scripture, apalagi bab indera tertinggi di dalamnya. Tapi melihat ekspresi terkejut gadis yang bermain sitar itu, mereka tahu bahwa kata-katanya tepat. Xia Yu Luo juga melompat kaget. Longchen dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang musik. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan begitu banyak? Sebenarnya, Longchen benar-benar tidak memahami teori musik. Tapi lagu yang dimainkan wanita ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu karena seseorang pernah mengiriminya bagian dari lagu penenang jiwa penyegelan surgawi. Orang itu adalah seseorang yang dia temui secara kebetulan di Wastelen Timur, Xi Yan. Lagu itu sangat bermanfaat bagi Dragon Blood Legion saat itu, itulah sebabnya dia mengingat setiap ketukan di dalamnya. Adapun bab indera tertinggi dari Kitab Suci Barat Gritwastelen, itu adalah sesuatu yang dia lihat di Sekte Suantian Dao. Itu bukanlah teknik kultivasi, juga bukan seni rahasia. Sebaliknya, itu adalah teks kuno. Saat itu, dia telah diberi persetujuan dari Master Suan untuk memeriksa teks-teks kuno pavilion Kitab Suci Tersembunyi. Dia telah membalik-balik semuanya. Itu bukan karena Long Chen sangat rajin, tetapi karena dia berharap menemukan catatan yang berkaitan dengan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tetapi karena ingatannya, dia tidak melupakan teks yang telah dia baca. Justru karena dia telah membaca begitu banyak teks kuno itu sehingga dia dapat menipu murid-murid Istana Dewa Anggur tentang anggur mereka. Di dalam teks-teks kuno ada banyak prinsip mendalam yang semuanya sulit untuk dipahami. Kedengarannya sederhana, namun setiap kata memiliki banyak arti, dan prinsip yang terkandung di dalamnya merupakan sumber pencerahan yang luar biasa. Jadi Long Chen akrab dengan musik sitar dan nyanyian wanita ini, yang membuatnya percaya diri. Jadi meski mengetahui ini adalah jebakan, dia masih melompat ke dalamnya untuk menamparkan wajah lawannya. Saya mendengar lagu penenang jiwa penyegelan surgawi bertahun-tahun lalu. Permainan orang itu adalah kemampuan surgawi sejati. Itu mampu menarik orang ke dunia artistik. Dia ribuan kali lebih baik darimu. Kemudian untuk nyanyian Anda, suara dao Anda, dua batuk. Ah, maksud saya jangkauan vokal Anda tidak cukup luas. Jenis tulisan suci dengan tingkat kesulitan tinggi ini berada di luar jangkauan Anda. Permainan Anda rata-rata, nyanyian Anda rata-rata, dan Anda tidak dapat membentuk resonansi apapun di antara mereka, juga tidak dapat membawa orang ke alam artistik semacam itu. Katakan padaku, bukankah menurutmu penampilanmu benar-benar sampah? Tanya Long Chen. Huff, jangan coba-coba bersikap terlalu berlebihan. Siapa yang tidak tahu cara melakukan nitpik? Jika Anda memiliki kemampuan apapun, tampilkan kinerja Anda sendiri agar kami dapat melihatnya. Geram wanita yang marah itu. Long Chen tersenyum sedikit. Dia tahu dia akan mengatakan hal seperti itu. Untungnya, dia memiliki foto giok yang dikirim Xi Yan kepadanya. Dia baru saja akan sedikit lebih pamer dan memainkannya. Meskipun itu bukan penampilan pribadi, dia sudah cukup menamparkan wajah lawannya. Tamu terhormat mana yang menghiasi kota Grencia saya dengan kehadiran mereka. Tepat ketika Long Chen hendak mengeluarkan giok fotografi, sebuah suara agung bergema di seluruh Grencia City. Yang mengejutkan Long Chen adalah suara ini milik Kaisar Grencia. Bab 1197 Xi Yan muncul kembali. Long Chen dan yang lainnya kaget. Siapa yang datang yang mampu mengganggu bahkan Kaisar dan membuatnya menggunakan nada hormat seperti itu? Para murid dari ilusif musik Immortal Palace menyambut yang mulia Grencia. Tiba-tiba, suara seperti musik abadi terdengar. Hanya suara ini yang mampu membuat orang lain merasakan perasaan artistik. Setiap kata mengandung pesona implisit dari tangisan Tao Surgawi. Mendengarnya membuat orang merasa damai. Jadi itu murid dari istana abadi, tidak heran. Silakan, masuk ke olah istana dan kita bisa menyusul. Suara Xia Yu yang terdengar, menyebabkan semua ekspresi orang berubah. Bahkan Kaisar Grencia akan mengambil inisiatif untuk menerima murid belaka. Apa yang sedang terjadi? Tidak terkecuali Han Wenjun dan Xia Yun Chong yang terkejut. Tapi setelah dikejutkan, mereka senang. Istana abadi musik ilusi adalah kekuatan yang memiliki warisan abadi sejati. Setiap murid mereka sangat kuat, dan yang terpenting, mereka semua memiliki pesona abadi di sekitar mereka. Bahkan gerakan tangan mereka bisa menahan aliran Heavenly Tao. Yang terpenting, dao musik mereka mirip dengan dao anggur istana dewa anggur. Itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh para pembudidaya dalam mimpi mereka. Itulah mengapa mendengar bahwa mereka datang dari ilusif musik Immortal Palace mengejutkan dan menyenangkan semua orang ini. Mengapa orang-orang seperti itu datang ke Grencia? Saya tidak akan berani. Saya hanya datang karena saya mendengar suara musik. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, jawab suara seorang wanita. Untuk menjadi pertemuan kebetulan adalah takdir. Kebetulan pemuda Grencia dan Grenhan sedang melakukan pertukaran budaya sekarang. Saya akan senang jika peri bisa naik ke Heavenly Cloud Platform dan memberi mereka beberapa petunjuk, kata Xia Yu Yang. Saya tidak berani mengatakan saya bisa memberi petunjuk. Tapi saya ingin merasakan keterampilan pemuda Grencia dan Grenhan, kata wanita itu. Tolong pergilah, petik 2. Tiba-tiba, platform awan surgawi bergetar, dan lebih dari 10 sosok cantik muncul di atasnya. Wanita-wanita ini semuanya mengenakan gaun putih dan sangat cantik. Mereka seperti orang-orang yang keluar dari lukisan. Penampilan mereka menyebabkan seluruh platform awan surgawi diisi dengan cahaya suci. Suasananya benar-benar berubah. Mereka sangat cantik. Xia Yu Luo memandang mereka dengan iri. Wanita-wanita ini memiliki persona khusus yang membuat orang lain merasa tidak bisa menyentuhnya karena inferioritas mereka sendiri. Wanita di depan sangat cantik. Lingkaran cahaya samar menutupi tubuhnya. Dia seperti orang abadi yang telah turun ke dunia fana, membuat orang ingin berlutut di hadapannya. Long Chen, kenapa kamu memakai topi? Xia Yu Luo tiba-tiba melihat Long Chen diam-diam mengeluarkan topi yang menutupi wajahnya. Ses, aku kenal orang itu. Dia menyukaiku dan telah mengejarku sejak lama, tapi aku lebih baik mati daripada menerimanya. Aku bahkan melarikan diri ke Grencia, tapi dia mengikutiku ke sini. Datanglah ke depanku sedikit agar dia tidak mengenaliku, bisik Long Chen. Dia mengenalnya. Dia adalah orang yang dia temui di Eastern Wasteland, murid dari ilusif musik Immortal Palace, Xi Yan. Dia adalah orang yang mengirim Long Chen giyok fotografi. Tapi dia terus memiliki perasaan aneh tentangnya. Sulit untuk berbicara dengannya. Rasanya seperti dia adalah penjahat jahat yang tidak dapat ditebus, sementara dia adalah peri yang berhati murni dan baik hati yang terus-menerus mencoba untuk mencerahkannya. Meskipun mereka berdua bisa dianggap sebagai teman, Long Chen takut dia terus mencoba mencerahkannya. Lebih baik hanya menonton dengan tenang. Xia Yuluo memelototi Long Chen, tidak mempercayainya. Murid ilusif musik Immortal Palace semuanya mengolah Dao, dan mereka tidak diizinkan untuk memiliki hubungan pria dan wanita. Bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya sampai titik ini? Itu jelas tidak masuk akal. Xia Yuluo baru saja akan melepas topi Long Chen dan memberitahunya untuk tidak main-main saat Xi Yan berbicara. Membungkuk sedikit ke arah mereka, dia berkata, Junior ini adalah Xi Yan, salah satu murid ilusif musik Immortal Palace. Alasan saya datang ke Grenzia hari ini awalnya untuk menghormati Istana Dewa Anggur. Tapi saya tertarik oleh musik di sini, jadi mohon maafkan saya atas gangguan saya yang tiba-tiba. Petik 2 Kamu terlalu sopan. Bagimu, memuji Grenziaku dengan datang ke sini adalah berkah bagi kami. Tolong duduk. Sebagai tuan rumah, Xia Yun Feng buru-buru mengatur hal-hal untuk mereka. Semua orang dengan cepat membuka ruang untuk mereka. Apakah itu ahli dari Grenhan atau Grenzia? Mereka semua menatap Xi Yan dan yang lainnya dengan hormat. Mereka bisa merasakan energi tau surgawi di sekitar mereka. Sepertinya mereka datang dari surga. Semua orang sangat sopan. Saya datang karena saya mendengar musik dari sini dan setelah menyelesaikan beberapa bisnis, saya ingin melihat apakah mungkin ada takdir di antara kami. Dapatkah saya tahu siapa yang memainkan sitar saat itu? Tanya Xi Yan. Itu junior ini. Saya telah menyebabkan peri ilusif musik Immortal Palace menertawakan keterampilan saya yang buruk. Wanita yang bermain sitar itu berjalan ke depan dengan ekspresi yang tidak wajar. Meskipun dia mengaku mahir dalam musik dao, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk dibandingkan dengan murid-murid ilusif musik Immortal Palace. Melihat Xi Yan dan yang lainnya tampak seperti Dewi dari surga, dia iri sekaligus pemuja. Tatapannya sangat rumit. Kakak, kamu terlalu sopan. Di antara seratus orang akan ada seratus jenis musik yang berbeda. Suara sitar mencerminkan hati, dan karena pengalaman dan pemahaman setiap orang berbeda, lagu yang sama dapat dimainkan dengan rasa yang berbeda. Setiap seni memiliki kemungkinannya sendiri, dan dao setiap orang berbeda. Tidak ada yang tinggi atau rendah, vulgar atau halus. Di Eastern Wasteland, saya pernah belajar banyak hal dari orang tertentu. Sejak itu, saya menemukan kesenangan luar biasa dalam semua jenis musik dao. Setiap gaya musisi mewakili kehidupan yang berbeda, dan semuanya berharga untuk dipelajari dan dialami. Xi Yan tersenyum pada wanita itu. Suaranya seperti musik surgawi, dan itu anggun serta bersahabat. Dia tampak seperti campuran abadi dan fana, membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Long Chen diam-diam mengintip Xi Yan dari kerumunan. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Xi Yan sebenarnya telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Meskipun dia belum melepaskan auranya, Long Chen merasakan semacam energi yang sangat kuat darinya. Energi ini tidak terbatas. Itu seperti Xi Yan adalah pengontrol nasib langit dan bumi yang menakutkan. Itu memberi Long Chen perasaan seperti dia tidak mungkin mengalahkannya. Meskipun energi di dalam dirinya diam, membuatnya jadi dia tidak bisa memperkirakan kekuatannya, hanya dengan menggunakan indera tajam seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia merasa bahwa dia bukan tandingannya. Kata-katamu menghormati saya. Mereka benar-benar makanan untuk dipikirkan, dan jutaan kali lebih baik daripada ucapan kotor yang keluar dari orang yang sangat kasar dan tak tertahankan. Wanita itu membungkuk ke arah Xi Yan, tapi matanya melihat sosok tertentu di kerumunan. Dia sengaja mencoba menggunakan evaluasi Xi Yan untuk menyerang balik Long Chen. Murid-murid ilusif musik Immortal Palace berdiri di puncak musik Dao. Bahkan sosok seperti itu tidak menyebut musiknya sampah, jadi bagaimana Long Chen bisa memenuhi syarat untuk melakukannya. Xi Yan terkejut. Dia segera mengikuti tatapan wanita itu, dan matanya yang indah berbinar. Dengan nada terkejut yang menyenangkan, dia berkata, Long Chen, mengapa kamu di sini? Untuk Xi Yan memanggil nama Long Chen mengejutkan semua orang. Mereka memandang Long Chen dengan tidak percaya. Xia Yuluo sangat terkejut. Apakah ini berarti Long Chen tidak sedang berbicara omong kosong barusan? Sial, dia masih mengenaliku. Untuk dapat mengenali saya hanya dengan pandangan sekilas, saya kira itu hanya berarti bahwa saya, Long Chen, adalah burung bangau yang luar biasa di antara sekawanan ayam. Karena dia terbuka, Long Chen melepas topinya dan tersenyum ke arah Xi Yan. Setelah berpisah di tanah air timur, nona Xi Yan menjadi lebih cantik. Basis kecantikan dan kultivasi Anda meningkat setiap hari. Petik 2 Long Chen menatap Xi Yan sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan bahwa Xi Yan sudah menjadi kecantikan seperti peri. Tapi sekarang pesona abadi di sekitarnya telah tumbuh lebih padat, membuatnya sangat mirip dengan udara Mengki. Tapi pesona abadi Mengki adalah bawaan, sementara pesona abadi Xi Yan melalui kultivasi. Udara mereka benar-benar mirip. Tetapi di mata Long Chen, dalam hal kecantikan, Mengki masih mengalahkannya satu tingkat. Mungkin itu karena dia adalah calon istrinya, dan dia merasa istrinya lebih cantik. Xi Yan tidak mengungkapkan keterkejutan pada senyum ramah Long Chen. Sebaliknya, dia bertindak akrab dengannya, berkata, setelah berpisah di tanah air timur, Rahmat Saudara Long sama seperti biasanya. Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Petik 2 Tapi tentu saja. Tahun-tahun yang berlalu seperti pisau yang memotong para jenius surgawi. Waktu dapat mengubah penampilan saya, tetapi tidak dapat mengubah hati saya. Atau sederhananya, ketika berbicara tentang karakter saya, itu seperti orang buta yang mencoba melihat, Tidak ada harapan, kata Long Chen tanpa daya. Melihat Long Chen dan Xi Yan tersenyum dan berbicara mengejutkan semua orang yang menonton. Xi Yan seperti utusan dari surga, membuat mereka semua menjadi pendiam, takut mereka akan menyinggung perasaannya. Tapi Long Chen masih bertingkah sama. Penampilan cerobohnya ketika dikombinasikan dengan pesona abadi Xi Yan menyebabkan mereka merasa seperti peri yang dipaksa jatuh ke dunia duniawi. Ah, maaf, aku bersikap kasar. Saya bertemu Long Chen di Wastelen Timur secara kebetulan. Orang yang saya bicarakan sebelumnya adalah dia. Kakak, apa yang Anda katakan sebelumnya, ada seseorang yang mengkritik permainan Anda. Anda tidak mungkin berbicara tentang Long Chen, bukan? Saya ingin mendengar evaluasi seperti apa yang dia miliki untuk Anda juga, kata Xi Yan penuh harap. Uh, wanita itu segera menjadi tercengang. Dari semua penampilan, sepertinya Xi Yan sangat menghormati Long Chen, hampir seperti mereka adalah sahabat. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu bukan apa-apa. Musik saudari ini tidak buruk dan bahkan bisa dipuji sebagai sesuatu yang inovatif. Cukup kreatif untuk menggabungkan Bab Indra Tertinggi Kitab Suci Barat Gritwastelen dengan lagu penenang jiwa penyegelan surgawi, kata Long Chen daripada menyebutkan kekurangan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Lagi pula, menunjuk seorang wanita sambil memarahinya adalah di bawah harga dirinya. Kebencian wanita itu terhadapnya memudar setelah mendengar ini. Long Chen menatap wajahnya. Oh, Bab Indra Tertinggi Kitab Suci Barat Gritwastelen sangat mendalam. Meski hanya sisa-sisa yang tidak lengkap, itu masih bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Setiap kata di dalamnya adalah permata samar. Menggabungkannya dengan lagu penenang jiwa penyegelan surgawi akan sangat sulit. Jika jangkauan vokal penyanyi tidak cukup bagus, itu akan membuat kata-katanya lamban dan tidak dapat mempertahankan kekayaan yang utuh. Bahkan bisa membahayakan jiwa. Untuk kakak bisa menggabungkan mereka benar-benar hal yang luar biasa, puji Xi Yan. Wanita itu ingin bersujud ke arah Xi Yan. Bahkan mengabaikan pengalaman hebatnya, hanya kemurahan hati ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia hormati. Memikirkan bagaimana dia dengan sengaja memprovokasi Long Chen karena perintah orang lain, dia merasa malu. Nona Xi Yan, karena kamu datang, mengapa kamu tidak memainkan lagu juga? Jika Anda melakukannya, saya akan menangis karena gembira, kata Long Chen sambil tersenyum. Xi Yan tersenyum tipis. Karena saudara Long mengatakannya seperti ini, aku tidak akan berani menolak. Bagaimana dengan ini? Aku akan mempermalukan diriku sendiri dan memainkan lagu yang baru saja dimainkan oleh kakak perempuan. Semuanya, mohon renungkan dengan hati-hati. Petik 2. Xi Yan terbang ke atas panggung. Dengan lambayan tangannya, sitar kuno muncul di hadapannya. Bab 1198. Siter itu panjangnya 2,5 meter, dengan kepala naga dan tubuh burung Phoenix. Tidak diketahui terbuat dari apa kayu itu, tetapi pola berurat di atasnya hampir tampak seperti sisik. Aura kuno yang sederhana melesat keluar darinya. Semua orang buru-buru duduk dengan benar, menunggu permainan Xi Yan. Long Chen, apakah kamu benar-benar mengenal peri surgawi ini? Apa dia benar-benar mengejarmu? Xia Yuluo memandang Long Chen dengan ekspresi kecewa. Gadis bodoh, apakah kamu masih anak-anak? Anda akan percaya semua yang orang katakan. Ya, saya kenal dia, tapi dia dari ilusif musik Immortal Palace, dan mereka tidak diizinkan memiliki hubungan pribadi. Bagi Anda untuk mempercayai omong kosong seperti itu, apakah Anda bodoh? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata setelah melihat ekspresi serius Xia Yuluo. Kecerdasan anak ini sangat kurang. He he, jadi begitu, tunggu, kamu bodoh. Xia Yuluo mengetuk Long Chen dengan cekikikan. Tepat pada saat ini, Xi Yan merentangkan tangannya, dan jari-jarinya yang panjang mulai memetik senar sitar dengan lembut. Suara yang dalam bergema di seluruh udara. Lagu yang dia mainkan sama. Tetapi sementara permainan wanita itu telah tersebar dan ringan, suara ini berat, langsung masuk ke dalam hati orang-orang, dan bahkan jiwa mereka. Long Chen tersenyum tipis. Ini adalah puncak sejati dari musik Dao, menggunakan hati seseorang untuk terhubung ke Tau Surgawi, agar musik seseorang mencerminkan pikiran dan perasaannya. Rasanya seperti jatuh ke dalam kolam yang dalam dengan air yang sangat jernih, tanpa sedikitpun kotoran. Saat musik sitar dimainkan, mereka semua ditarik ke dunia lain. Mereka merasa seperti sedang duduk di luar angkasa. Bintang-bintang mengalir di sekitar mereka saat mereka diam-diam mengamati cara kerja kosmos. Primal chaos terpecah di awal, yang membentuk surga, Yin membentuk bumi, Yin dan yang terbagi, langit dan bumi menghadap, suara indah tiba-tiba muncul di dalam ruang itu, menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Rasanya seperti langit dan bumi sedang bernyanyi, seolah-olah dewa sedang bergumam. Saat itu, Long Chen melihat awal dunia. Pertama, tidak ada apa-apa selain kekacauan utama. Kemudian Yin dan yang terpecah, langit dan bumi lahir, dunia mulai berputar, dan bintang-bintang mulai bersinar di langit. Benar-benar alam artistik yang dalam. Dia sebenarnya bisa menggunakan musik dao untuk mewujudkan kitab suci. Manifestasi ini paling dekat dengan alam artistik pencipta asli. Sayangnya, bab indra tertinggi terlalu rusak, atau dia benar-benar mungkin bisa menggunakan musik dao untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Xia Yu yang sedang duduk di sebuah istana besar dengan sesepuh berambut putih. Mata kerutua berambut putih itu melihat ke luar istana. Gadis ini mungkin penerus masa depan istana abadi musik ilusif. Dia telah mencapai ranah menjadi satu dengan dao. Itu adalah penampilan seorang Empyrean. Petik 2 Xia Yu yang mengangguk. Dia menghela nafas, Empirins adalah favorit sejati surga dan bumi, penguasa masa depan dunia. Sayangnya, keberuntungan karma Grencia saya tidak cukup untuk melahirkan Empyrean. Petik 2 Saat mereka berdua mendesah secara emosional di istana, di atas Heavenly Cloud Platform, Ziyan menekan tangannya ke sitar dan nyanyiannya terhenti. Semua orang masih terjebak dalam semacam alam dao surgawi. Long Chen adalah orang pertama yang mulai bertepuk tangan. Seni sitar Ziyan telah mencapai alam dewa kesempurnaan. Long Chen benar-benar bersujud padanya dengan kagum. Musik sitar di Heavenly Cloud Platform ini hanya bisa ada di atas langit, di sini di awan dan angin. Dunia manusia hanya bisa mendengar hal seperti itu sesekali, puji Long Chen. Baru setelah itu semua orang pulih. Xia Yu Luo merasa lebih kagum pada Long Chen karena kemampuannya untuk menyanjung seseorang dengan begitu fasih. Saya tidak berani menerima kata-kata seperti itu. Saudara Long, bagi Anda untuk memuji saya seperti ini, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Kata Ziyan. Saya tidak bisa, karena tidak ada gunanya, karena tidak ada kesalahan. Dan karena kami sangat akrab satu sama lain, saya khawatir jika saya terus memuji Anda, Anda akan merasa malu, kata Long Chen. Nyanyian dan permainan sitar ini benar-benar sempurna. Apalagi seorang amatir seperti Long Chen, bahkan ahli lain dalam musik dao tidak akan bisa memilih kekurangan. Han Wenjun juga naik untuk mengucapkan beberapa kata sopan. Dia ingin mengatakan sesuatu yang akan menunjukkan kahlian berbudaya dan artistiknya sendiri, tetapi ketika dia membuka mulut, dia tidak tahu harus berkata apa. Karena Long Chen yang memimpin, itu membuat semua kata pujian lainnya terdengar tidak berasa. Di sisi lain, Xia Yu Luo, yang memiliki hati yang murni dan juga menyembah Ziyan, memegang tangannya dan mulai mengobrol tanpa henti. Ada beberapa kali ketika Xia Yun Feng menatapnya untuk mencatat etiket, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Kakak, bagaimana kalau kamu datang dan tinggal di rumahku malam ini? Izinkan saya memberitahu Anda, Long Chen memiliki banyak anggur berkualitas, yang semuanya dia tipu dari istana dewa anggur. Aku akan mentraktirmu beberapa. Xia Yu Luo penuh dengan pemujaan untuk Ziyan yang praktis surgawi, dan mulutnya juga menjadi tidak terjaga, menyebabkan dia mengatakan apapun dan segalanya. Long Chen mengamuk, kamu gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu menipu? Selain itu, apakah Anda tidak punya beberapa juga? Jika Anda akan memperlakukan seseorang, mengapa memaksa orang lain untuk menjadi orang yang murah hati? Petik 2. Huff, lihat saja betapa pelitnya dirimu. Kakak Ziyan, tinggal di sini. Aku akan memberimu anggur untuk diminum. Xia Yu Luo belum melepaskan tangan Ziyan. Terima kasih, adik kecil. Kebetulan sudah larut, dan jika kamu menerima saya secara alami membuat saya bersyukur tanpa akhir. Bagaimana saya bisa menolak? Ziyan tersenyum. Xia Yu Luo senang melihat Ziyan sangat setuju. Xia Yun Chong segera menyuruh seseorang pergi menyiapkan kamar. Bagi murid-murid ilusif Music Immortal Palace untuk tinggal di Istana Kekaisaran Grencia adalah suatu kehormatan besar bagi Grencia. Itu karena posisi ilusif Music Immortal Palace di dunia kultivasi setinggi itu. Long Chen, aku akan pergi ke Istana Dewa Anggur besok untuk memberi penghormatan kepada Hai Priyes. Apakah kamu ingin ikut juga? Tanya Ziyan tiba-tiba. Pastinya. Saya selalu ingin memberi penghormatan kepada Hai Priyes, tapi saya dengar dia tidak suka diganggu oleh orang lain, jadi saya tidak pernah punya kesempatan. Long Chen sangat senang. Imam besar adalah penguasa Istana Dewa Anggur. Dia diklaim sebagai utusan dari Dewa Anggur yang diutus untuk menyebarkan kemuliaannya. Dia adalah eksistensi yang sangat misterius. Ada perjamuan lagi ketika langit menjadi gelap, tetapi Ziyan menolak undangan Xia Yun Chong dan tidak hadir. Sebaliknya, Xia Yuluo yang menariknya pergi. Kemungkinan besar, dia pergi untuk memamerkan rampasan pertempurannya dari Istana Dewa Anggur. Perjamuan malam diakhiri dengan suasana yang sangat tenang. Keesokan paginya, Long Chen menerima undangan Ziyan untuk pergi ke Istana Dewa Anggur. Tidak hanya Long Chen dan Ziyan pergi, tetapi Xia Yuluo, Xia Yun Chong, Han Wenjun, dan Li Wanji juga ikut bersama mereka. Ketika mereka berenam membakar dupa di depan gambar Dewa Anggur, tidak ada yang terjadi dengan yang lain, tetapi dupa yang dinyalakan Long Chen sekali lagi berubah menjadi abu secara instan, mengejutkan yang lain. Semuanya, silakan masuk. Imam Besar sudah menunggumu di Aula Dewa. Petik 2 Murid yang bertugas menyambut tamu memimpin jalan. Semua orang mengikutinya ke Istana Dewa Anggur. Ziyan memimpin kali ini. Yang lain hanya menemaninya. Harus diketahui bahwa Hypris bukanlah seseorang yang bisa dilihat oleh sembarang orang. Bahkan Kaisar sendiri tidak bisa melihatnya kapanpun dia mau. Kaisar Grencia telah memegang kekuasaan selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pernah bertemu dengan imam besar sekali. Yang lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi. Karena Ziyan adalah murid dari ilusif musik Immortal Palace, dia sudah mengirim salam beberapa hari yang lalu dan mendapatkan izin untuk bertemu dengan Hypris. Long Chen dan yang lainnya hanya mengambil untung darinya. Awalnya, Xia Yun Feng dan pangeran lainnya juga ingin datang, tetapi mereka tidak berhasil. Jika terlalu banyak orang pergi, itu terlalu tidak sopan. Jadi ada dua dari Grencia, dua dari Grenhan. Menambahkan Long Chen serta pembawa acara, Ziyan, sudah ada beberapa orang. Jika ada lagi yang datang, tampaknya mereka kurang menghormati Hypris. Jalan yang mereka ambil adalah jalan kecil yang sama dengan yang diambil Long Chen dan Xia Yuluo sebelumnya. Itu melucuti basis kultivasi mereka. Mereka perlahan mengikutinya melalui hutan yang berkelok-kelok. Istana Dewa Anggur benar-benar adalah negeri ajaib di dunia manusia. Jalan terpencil dan berliku, pavilion kecil yang tersembunyi di pegunungan, hampir mirip dengan pulau abadi tersembunyi Grenhan miliku, puji Han Wen Jun saat dia melihat pemandangan sekitarnya. Long Chen mencibir ke dalam. Ini benar-benar tidak tahu malu. Long Chen memandang Han Wen Jun bertingkah seperti seorang sarjana yang beradab tanpa mengatakan apapun. Tapi Xia Yunchong tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Perbandingan pangeran Wen Jun agak salah. Istana Dewa Anggur memiliki warisan dewa sejati, sedangkan pulau abadi tersembunyi Anda hanya memiliki beberapa mitos yang beredar di sekitarnya. Sepertinya perbedaan di antara mereka terlalu besar untuk dibandingkan. Petik 2. Pulau abadi tersembunyi Grenhan tidak lebih dari sebuah pulau dengan pemandangan yang indah. Untuk membuat pulau itu lebih terkenal, mereka telah mengarang banyak cerita surgawi yang dibuat-buat yang melibatkannya. Kemudian mereka membuat beberapa peninggalan kuno di pulau itu. Kemudian melihat ke seluruh benua surga Beladiri, mereka telah memilih tokoh-tokoh terkenal dan melemparkan beberapa jejak tokoh-tokoh itu di pulau itu. Mereka akan menangis, lihat, sosok agung itu sebenarnya berasal dari Grenhan ku. Mereka tidak memiliki dasar, jadi mereka secara acak membuat apapun yang mereka inginkan. Itu sangat tidak memuaskan Grenhan, itulah sebabnya Xia Yunchong tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Semua mitos itu terjadi terlalu lama, dan tidak ada cara untuk memastikannya. Kami tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada keabadian sejati di pulau abadi tersembunyi, jadi masih terlalu dini bagi Anda untuk mengatakan itu. Lebih jauh, saya hanya mengatakan bahwa pemandangannya mirip. Saudara Yunchong salah mengartikan kata-kata saya. Meskipun dia tidak bisa menandingi Longchen, itu tidak berarti bahwa Han Wenjun tidak tahu bagaimana berdalih. Saat membandingkan kefasihan, Longchen bisa membuat Han Wenjun tersedak dengan satu kalimat. Dan Han Wenjun memiliki kemampuan yang sama ketika berhubungan dengan Xia Yunchong. Xia Yunchong tidak punya cara untuk membalas. Tamu terhormat telah kembali, mohon terima busur ini dari murid ini. Petik 2 Ketika mereka mencapai pavilion pertama, pria dari belakang itu berdiri di depannya dan membungkuk ke arah Longchen. Itu membuat semua orang melompat. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan murid-murid istana Dewa Anggur tunduk pada orang lain? Longchen buru-buru mengangkatnya dan tersenyum pahit. Mereka semua adalah sosok agung dengan kemampuan mengguncang langit dan bumi, sementara dia hanyalah penipu. Terakhir kali, dia tidak tahu tentang asal-usul murid istana Dewa Anggur. Ketika dia mempelajarinya, dia mulai berkeringat dingin. Saya benar-benar tidak berani menerima hal seperti itu, kata Longchen dengan rendah hati. Murid tiba-tiba memahami karena petunjuk Anda. Belenggu di hatiku hancur, dan awan serta debu hanyut. Saya telah menunggu setiap hari untuk Anda kembali sehingga murid dapat berterima kasih. Dalam beberapa hari ke depan, murid akan melakukan perjalanan pencerahan, sehingga kedatangan tamu terhormat telah memenuhi keinginan murid, kata murid istana Dewa Anggur. Dia sekali lagi membungkuk dengan hormat ke arah Longchen dan menghilang dari pandangan mereka. Selain Xia Yuluo, yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lelucon macam apa ini? Murid-murid istana Dewa Anggur adalah orang-orang yang sangat sombong. Bagi mereka untuk tunduk kepada seorang pemuda, dan bahkan menyebut diri mereka murid, apakah dunia ini sudah gila. Bahkan Ziyan tidak terkecuali. Cahaya terang bersinar di matanya ketika dia melihat Longchen, membuatnya merasa malu. Dia berkata, sebenarnya, itu hanya kebetulan. Saya tidak tahu hal acak apa yang saya ucapkan, tetapi senior ini berhasil mencerahkan dirinya sendiri melalui itu. Itu hanya kekayaannya dan tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Mereka terus maju. Akibatnya, orang-orang terus keluar dari pavilion yang mereka lewati untuk mengucapkan salam kepada Longchen, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Apakah hubungan Longchen dengan orang lain begitu baik? Anak nakal Sialan, kamu akhirnya kembali. Sini, ayo bertarung 300 pertarungan lagi. Petik 2. Tiba-tiba, sosok besar muncul di depan mereka, menyebabkan mereka melompat kaget. Bab 1199 banding 1199. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter. Rambutnya jatuh ke pundaknya, dan wajahnya yang tampak galak tampak seperti terbuat dari tembaga atau perunggu. Kilatan tidak menyenangkan hadir di matanya, membuatnya tampak seperti iblis yang menghalangi jalan mereka. Tidak ada auranya yang bocor, tapi matanya setajam bila pedang. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa hanya karena ditatap olehnya. Han Wenjun, Li Wanji, dan Xia Yun Chong semuanya terkejut. Mereka mengenali orang ini sebagai sosok legendaris yang pernah mengguncang sebagian besar benua, fierce yang bacer Tukiansyang. Sialan gendut, apa kau harus menakut-nakuti orang seperti ini? Hari ini, saya menemani teman saya untuk melihat imam besar, jadi cuci leher Anda dan tunggu saya. Aku akan menghancurkanmu sampai tidak ada lagi jari yang tersisa. Longchen mengulurkan tinju dengan percaya diri. Jiwa Xia Yun Chong hampir melarikan diri karena ketakutan, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah Longchen tidak menginginkan hidupnya lagi? Seperti yang diharapkan, Tukiansyang dengan marah mengerutkan kening, dan dia juga mengulurkan tinju ke Longchen, berkata, Baik, saya akan menunggu Anda untuk kembali. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengalahkan Anda. Petik 2 Paman gendut, terakhir kali kamu kalah dengan menyedihkan. Apakah kamu akan membalas dendam kali ini? Di depan Tukiansyang yang menakutkan dan seperti iblis ini, Xia Yuluo sama sekali tidak takut, dan dia bahkan terkikik. Tukiansyang ini tidak menakutkan. Teror yang sebenarnya datang ketika Longchen dan Tukiansyang mulai minum. Pada saat itu, mereka mulai saling mengumpat. Penampilannya saat ini sebenarnya adalah penampilannya yang ramah. Tukiansyang mengamuk, Gadis sialan, apakah kamu tahu bagaimana berbicara? Apa yang kamu bicarakan, kerugian menyedihkan apa? Dia. Dia seorang tamu, dan seorang anak, jadi secara alami aku harus membiarkan dia memenangkan beberapa. Cepat pergi agar kamu bisa kembali. Kali ini, saya akan menghapus semua kerugian saya. Kata-kata terakhir Tukiansyang akhirnya mengkonfirmasi kata-kata Xia Yuluo. Tukiansyang telah dikalahkan terakhir kali, dan dia menolak untuk menerimanya. Berjalan melewati area Tukiansyang, mereka mengikuti murid penyambutan Istana Dewa Anggur ke depan. Longchen, kamu mengalahkan orang yang menakutkan itu. Bagaimana kamu melakukannya? Xia Yunchong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami sedang memainkan permainan menebak-nebak. Dia tidak bisa mengalahkan saya, dan begitu dia kalah, dia mulai mengutuk saya. Ketika saya dikutuk, saya dikutuk kembali, dan dia juga tidak bisa mengalahkan saya dalam mengutuk. Sekarang dia ingin dipukuli lagi. Longchen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak takut padanya? Xia Yunchong sangat terkejut. Takut akan apa? Dia sekarang adalah murid Istana Dewa Anggur, dan dia sudah lama menukar pisau tukang dagingnya dengan tong anggur. Dia tidak berani memukulku. Jadi, dia tidak bisa mengalahkan saya dalam permainan menebak jari, dia tidak bisa mengalahkan saya dalam mengutuk, dan dia tidak berani memukul saya. Apakah kau tidak melihat ekspresinya yang marah tadi? Itu karena dia tidak punya cara untuk mengalahkanku. Sebenarnya, dia seharusnya berterima kasih padaku. Daripada menghabiskan sepanjang hari membuat anggur, saya bisa menemaninya dengan beberapa permainan, beberapa minum, dan beberapa makian. Pikirkan betapa hebatnya kehidupan seperti itu. Dia seharusnya sangat berterima kasih padaku, kata Longchen sambil tertawa. Xia Yuluo terkikik, kakak Longchen sangat jahat. Paman gendut itu sangat kehilangan dia sehingga aku bahkan tidak bisa terus menonton. Pada akhirnya, kakak laki-laki Longchen begitu tidak tahu malu bahkan meminta anggur darinya, dan dia mengutuknya ketika dia tidak memberikannya. Keduanya saling mengutuk dengan keras, tetapi pada akhirnya, Paman gendut masih memberikan anggur kepada kakak laki-laki Longchen. Itu sebabnya aku merasa kakak laki-laki Longchen lebih jahat dan lebih ganas dari Paman gendut. Petik 2 Orang yang tidak tahu berterima kasih yang melupakan kebaikan, memuntahkan semua anggurku, tanya Longchen dengan dingin. Touch! Ulurkan tanganmu dan aku akan meludahkannya. Xia Yuluo menjulurkan lidah padanya dan membuat gerakan muntah. Yuluo, perhatikan sopan santunmu. Kamu adalah seorang putri. Xia Yunchong menarik Xia Yuluo. Bagaimana anak ini menjadi begitu bodoh sehingga melakukan tindakan yang tidak pantas? Ziyan tersenyum tipis. Longchen adalah seseorang yang suka bertindak secara alami tanpa mempedulikan hal-hal sepele. Dan saudari Yuluo juga sangat baik. Anda baik dan murni, jadi santai saja tidak apa-apa. Petik 2 Oh, kakak perempuan Ziyan memujiku terlalu tinggi. Xia Yuluo sangat senang menerima pujian Ziyan. Han Wenjun dan Li Wanji saling pandang, keduanya melihat kemarahan di mata satu sama lain. Keduanya seperti bayangan, sama sekali diabaikan. Namun, tujuan utama mereka datang ke Grencia kali ini adalah untuk mengjilat istana Dewa Anggur. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Saat murid yang menyambut memimpin jalan, mereka melintasi gunung besar, tiba di tanah datar dengan istana yang dibangun di atasnya. Silakan masuk. Murid yang menyambut hanya membawa mereka ke pintu gerbang sebelum berhenti dan menyatakan bahwa mereka bisa masuk. Memasuki, hal pertama yang mereka lihat adalah layar lipat. Ada puisi yang tertulis di atasnya. Anggur berisi alam semesta yang agung, pot berisi berlalunya waktu. Semua hal sedang bergerak, berubah dengan bebas. Anggur bening tidak berasa seperti air, anggur kerupadat seperti sup. Kekacauan utama berubah menjadi kejernihan dan kekeruhan. Seratus rasa muncul di angkasa. Anggur memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari kejaran ketenaran dan kekayaan tanpa jalan. Menjadi mabuk berarti memimpikannya sepuluh ribu tau, bangun berarti melihat dunia. Petik 2. Puisi ini ditulis menggunakan karakter abadi. Goresan karakter tidak pernah berhenti, membuat puisi tampak seperti ditulis sekaligus. Itu terlihat agak berantakan dan juga riang. Itu seperti ditulis untuk melampiaskan emosi. Seolah-olah seorang ahli kaligrafi mabuk dan menulisnya tanpa mempedulikan kerapihan. Itu percaya diri dan mudah, dan mengandung persona daunya sendiri. Xi Yan dan yang lainnya berdiri di depan layar dan melamun saat mereka melihat kata-kata itu. Apakah itu kata-kata yang sebenarnya atau kaligrafi, semuanya mengandung persona daunya yang tak terbatas. Jika mereka dapat memahami kedalaman di dalamnya, itu akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Ini adalah semacam alam puncak dan juga alam artistik. Kilatan emosi dan wawasan dari penulis membuat mereka menggunakan metode cepat dan riang ini untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Kebijaksanaan seperti ini, kekuatan magis ini, memuji Han Wenjun saat dia memeriksa tulisannya. Tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja, tetapi pujiannya yang besar membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Apakah dia benar-benar tidak punya rasa malu? Bahkan jika dia harus memberi pujian, dia harus mendasarkannya pada fakta. Menurut Han Wenjun, sepertinya kata-kata ini bisa menghidupkan kembali orang mati. Kamu merayuku, seperti yang diharapkan dari Pangeran Grand Han, kekuatan imajinatif dan kecemerlangan dengan kata-kata ini mengagumkan. Saya ingin tahu apakah teman-teman lain dapat menilai coretan orang tua ini. Suara kuno terdengar dari dalam istana. Semua orang kaget. Untuk orang ini yang berbicara dari dalam istana, itu pasti imam besar. Tidak disangka puisi ini ditulis secara pribadi oleh imam besar. Kaligrafi senior itu riang dan tanpa hambatan. Pukulan yang berani itu seperti naga melingkar yang mengekspresikan keinginan transcendent mereka sendiri. Kata Li Wanji. Mengikuti Han Wenjun, Li Wanji juga mulai meluap dengan pujian, membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata. Suara imam besar terdengar, kaligrafi orang tua ini sangat tidak terampil. Untuk teman muda memujiku seperti ini membuatku tersipu malu. Apakah teman-teman lain ingin mengatakan sesuatu? Tolong, jangan dibatasi. Petik 2. Suara imam besar sangat baik dan damai. Dia tidak memiliki aura mendominasi seperti seorang ahli yang tak tertandingi. Dia tampak lebih seperti penatua yang baik hati. Anak kecil ini tidak mengerti kaligrafi, tapi dalam kata-katanya, saya bisa merasakan alam artistik yang tak terbatas dan agung. Ini sangat bermanfaat bagi kultifasi saya, jadi mahakarya dewa senior telah sangat bermanfaat bagi saya, kata Xia Yun Chong dengan hormat. Teman muda mengolah dao yang tak terkalahkan, yang membutuhkan perhatian khusus pada hati. Menjaga hati bebas dari rasa khawatir itu sangat sulit, kata imam besar itu. Long Chen, aku, Xia Yuluo sedikit gugup. Tidak apa-apa, kasus terburuk, katakan saja omong kosong. Imam besar adalah orang yang sangat baik, dia tidak akan membunuhmu. Long Chen tersenyum pada Xia Yuluo yang pucat. Sekarang bahkan Xi Yan tidak bisa berkata-kata. Long Chen benar-benar berani mengatakan apapun. Apakah dia tidak tahu bagaimana menilai situasi terlebih dahulu? Haha, teman muda, jangan gugup. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, kata imam besar itu sambil tertawa. Kalau begitu aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya bahkan tidak mengenali sebagian besar karakter ini, kata Xia Yuluo dengan malu-malu. Hahaha, bagus. Jarang ada orang yang jujur. Jika Anda tahu, maka Anda tahu. Jika Anda tidak tahu, maka Anda tidak tahu. Mengingat luasnya dunia, siapa yang mungkin tahu segalanya. Tertawa pendeta tinggi, terdengar sangat bahagia. Terima kasih banyak, kakek hai pries, kata Xia Yuluo dengan gembira, begitu akrabnya bahkan mengubah cara dia memanggil imam besar, dari senior menjadi kakek. Tapi Xia Yuluo memang terlihat manis, terutama saat dia tidak keras kepala. Dia tampak seperti anak murni yang secara alami tidak memiliki skema. Murid terhormat dari ilusif musik Immortal Palace, apakah Anda memiliki komentar tentang coretan saya? Nada suara imam besar jelas berbeda ketika berbicara tentang Xia Yuan. Itu benar-benar perasaan dia berbicara dengan seseorang dari generasi yang sama. Menggunakan windau untuk mendekati Heavenly Tao, mencoba menerobos. Xia Yuan dengan lembut membuka mulutnya dan hanya mengatakan beberapa kata. Benar-benar layak menjadi seorang jenius dari ilusif musik Immortal Palace. Anda bahkan berhasil melihat melalui dunia saya. Imam besar tampaknya sangat menghargai komentar Xia Yuan. Teman muda Long Chen, terakhir kali kamu datang, aku mengasingkan diri jadi kita tidak punya kesempatan untuk bertemu. Sungguh sangat disesalkan. Tetapi saya mendengar bahwa Anda berhasil menjarah semuanya dari murid-murid istana Dewa Anggur saya. Kemampuan ini membuat saya kagum. Sekarang suara Hypries mengandung nada bercanda. Long Chen segera merasa wajahnya terbakar. Seolah-olah dia telah menipu seorang anak dari permen lollipop mereka, dan sekarang kepala keluarga mereka datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Dia dengan canggung berkata, Batuk, sebenarnya, itu hanya pertukaran sosial. Ya, pertukaran sosial. Petik 2. Long Chen tidak akan mengakui sesuatu seperti menipu orang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu adalah poin terkuatnya. Haha, itu hanya lelucon. Saya ingin tahu apakah teman muda dapat memberi saya beberapa komentar tentang coretan saya. Kata imam besar. Long Chen memikirkannya sejenak dan berkata, Selain Anggur, tidak ada yang lain. Petik 2. Ketika Ziyan mendengar ini, dia melamun. Ketika dia melihat kata-kata itu sekali lagi, kilatan wawasan muncul di matanya, dan bibirnya melengkung menjadi senyuman yang indah. Selain Anggur, tidak ada yang lain. Haha, selain wine, tidak ada yang lain. Hai kriya tertawa senang. Layar perlahan-lahan menjauh, menampakkan jalan setapak berbatu. Batu bata itu sangat tua sehingga berwarna abu-abu dan tertutup retakan halus. Di belakang layar ada patung. Itu kira-kira berukuran sama dengan orang sungguhan. Itu menggambarkan seorang kriya memegang panci Anggur di satu tangan dan cangkir Anggur di tangan lainnya, minum tanpa pengekangan. Cahaya yang tenang dan damai bersinar di matanya, bersama dengan cahaya surgawi. Begitu mereka mendekati patung itu, Xi Yan, Xia Yun Chong, Han Wenjun, dan yang lainnya semua tanpa sadar berlutut di tanah, membuat Long Chen tercengang. Bab 1200 Sial, kenapa kita harus berlutut? Saya tidak terbiasa dengan itu. Melihat semua orang yang bersujud ke patung itu dengan saleh, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia terlalu mencolok sekarang sebagai satu-satunya yang berdiri. Dia tahu ini adalah patung Dewa Anggur, simbol warisan Dewa Anggur, serta mewakili Dao Dewa Anggur. Berlutut ke arah itu untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Dewa. Ini bukanlah bentuk penyerahan diri, tetapi hanya etiket. Namun, untuk waktu yang lama, Long Chen tidak bisa memaksa dirinya untuk berlutut. Tapi dengan semua orang berlutut, berdiri akan membuat Long Chen tampak kasar. Long Chen berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah semacam etiket, tidak berbeda dengan busur. Dia baru saja berhasil menekup lututnya ketika suara hyperies tiba-tiba terdengar, semuanya, masuk. Anggurnya sudah disiapkan, jadi saya ingin mengundang Anda untuk mencobanya. Petik 2. Terima kasih Imam Besar, Anda benar-benar tampan, anggun, dan pintar. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan menipu Anda tentang anggur Anda. Long Chen sangat senang bisa membuang etiket berlutut. Semua orang baru bangun sekarang. Tapi melihat Long Chen, ekspresi mereka menjadi aneh. Alasan mengapa mereka berlutut adalah karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Mereka tidak bisa menahan diri. Itu datang dari penghormatan dalam jiwa mereka terhadap dewa, dan hanya dengan berlutut mereka bisa menenangkan diri. Long Chen, betapa berani. Bahkan dewa anggur tidak layak untuk berlutut. Han Wenjun langsung menghina Long Chen setelah melihat bahwa dia menolak untuk berlutut di depan patum dewa anggur. Dia berharap imam besar mengusirnya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Long Chen memutar matanya ke arah Han Wenjun. Dia benar-benar orang kecil yang picik. Pangeran jelek macam apa dia? Xi Yan menatap Long Chen dengan kaget. Dia tidak cemburu, dia hanya ingin tahu bagaimana Long Chen bisa mengabaikan kekuatan dewa. Apakah dia benar-benar sombong sehingga dia bahkan bisa mengabaikan dewa? Mereka dengan cepat maju ke depan setelah mendengar pemanggilan imam besar. Mereka baru saja meninggalkan patung ketika retak. Patung itu tiba-tiba tertutup retakan halus. Retakannya sangat kecil, dan suaranya juga sangat ringan. Dengan basis kultivasi mereka dilucuti, mereka akhirnya tidak merasakannya. Sebenarnya, saat Long Chen mulai menekuk lututnya, patung itu bergetar sedikit. Dan pada saat itulah Hai Priyes memanggil mereka. Begitu mereka berada di dalam aula utama istana, mereka melihat seorang lelaki tua yang tampak baik hati dengan rambut putih panjang duduk dan tersenyum ke arah mereka. Murid menyapa imam besar. Mereka semua buru-buru membungkuk. Imam besar ini adalah orang dengan otoritas tertinggi di istana dewa Anggur. Mereka semua menghormati dia. Tidak perlu begitu sopan. Tolong duduk. Imam besar menunjuk ke arah tikar di depannya. Dari kiri ke kanan, Ziyan, Long Chen, Xia Yuluo, Xia Yunchong, Han Wenjun, dan Li Wanji duduk di atas tikar, memandangi Hai Priyes di depan mereka. Hai Priyes tampak seperti sesepuh yang sangat biasa. Tidak ada yang bisa merasakan basis kultivasi darinya. Dia mengenakan jubah rami sederhana dan memiliki tongkat di sisinya. Tampaknya terbuat dari kayu biasa dan bukan senjata bela diri. Duduk di depan Hai Priyes membuat mereka semua merasa sangat damai. Mereka bisa bersikap alami dan akrab dengannya tanpa membatasi diri. Sudah lama sekali saya tidak berbicara dengan tamu. Hari ini, saya cukup beruntung untuk berbicara begitu banyak dengan anak-anak muda. Rasanya seperti aku semakin muda. Hai Priyes tersenyum. Grand Fa Hai Priyes, kamu sama sekali tidak tua. Xia Yu Luo yang terus terang dan belak-belakan langsung menghiburnya. Jika kau mengubah kakek menjadi kakak, dia benar-benar tidak akan terlihat tua sama sekali. Long Chen tersenyum sedikit, tapi ekspresinya dengan cepat menegang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata yang hanya dia pikirkan di dalam telah keluar dari mulutnya. Dia memandang dengan kaget pada Hai Priyes. Hanya kemampuan macam apa ini? Long Chen, jangan kasar. Ziyan melirik Long Chen. Dia bertindak terlalu jauh bahkan berani bercanda dengan mengorbankan Hai Priyes. Yang lain terlalu tercengang bahkan untuk bereaksi terhadap itu. Hahaha, Hai Priyes tertawa, tidak apa-apa. Anak muda harus bertingkah seperti anak muda. Jika tidak, pada saat Anda mencapai usia saya, Anda akan menyesal terlalu berhati-hati di masa muda Anda. Petik 2 Long Chen merasa malu, sekaligus khawatir. Hai Priyes mungkin bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak bisa menjadi duplikat di depannya. Murid Ziyan memberikan penghormatannya kepada Imam Besar. Saya mohon kepada Imam Besar atas bimbingannya, kata Ziyan dengan hormat. Orang tua ini tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memberi Anda beberapa kendi anggur tua. Hai Priyes menggelengkan kepalanya. Sebuah kendi tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menuangkan semangkuk anggur di depan mereka masing-masing, memberi isyarat agar mereka minum. Long Chen mengangkat mangkuknya. Dia menemukan bahwa anggur tampaknya sangat keruh, tetapi pemeriksaan yang cermat secara mengejutkan mengungkapkan bahwa entitas keruh sebenarnya adalah Rune. Anggur sebenarnya memiliki Rune di dalamnya. Semua energinya telah dikunci ke dalam Rune, dan ketika anggur ditelan, Rune itu langsung larut, energinya menabrak seluruh tubuh peminum. Bas, tubuh semua orang mulai bersinar. Energi langit dan bumi melonjak dengan cepat ke arah mereka, berputar-putar. Tapi ada satu pengecualian, itu adalah Long Chen. Long Chen merasakan Rune berlari ke seluruh tubuhnya, terus-menerus memberinya nutrisi. Semua pori-porinya terbuka seolah-olah meminum energi surga dan bumi. Tapi energi itu mengabaikannya. Itu memasuki tubuhnya dan kemudian keluar, terbang menuju lima lainnya. Rasanya seperti ada enam tuki kelapar yang mengemis untuk diberi makan. Yang lainnya semua diberi makan tetapi tidak Long Chen. Ini adalah anggur yang saya buat di puncak hidup saya. Ia dapat terhubung ke energi surga dan bumi untuk melemahkan tubuh. Ini, coba anggur kedua. Imam besar menuangkan semangkuk anggur lagi untuk mereka, tetapi anggur ini benar-benar jernih. Itu akan dianggap sebagai air jika bukan karena aroma yang berasal darinya. Memasuki perut mereka, energi anggur perlahan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dibandingkan dengan semburan energi yang sebelumnya ganas, anggur kedua ini lebih lembut dan lembut, meninggalkan sisa rasa yang kaya. Long Chen tidak bisa merasakan energi dao surgawi, tapi dia melihat Xi Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang santai dan puas. Mereka jelas berada dalam kondisi khusus. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit di dalam. Sepertinya dia datang untuk apa-apa kali ini. Anggur terakhir ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Ini anggur ketiga. Ini adalah sesuatu yang baru yang saya kembangkan selama beberapa tahun terakhir. Silakan, coba cicipi. Petik dua. Long Chen mengangkat mangkuk ketiga. Ketika dia meminumnya, dia tidak bisa menahan tercengang. Bagaimana anggur ini? Itu jelas air. Tidak hanya Long Chen tercengang, Xi Yan dan yang lainnya juga tidak mengerti. Mereka jelas juga merasa seperti baru saja minum air. Tapi pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xi Yan. Terima kasih banyak atas petunjuk imam besar. Titik awal juga merupakan titik akhir. Kelahiran kembali? Keluar dari kepompong. Melompat ke jalur baru untuk mengejar poin yang lebih tinggi. Xi Yan dengan hormat membungkuk ke arah imam besar. Dao sejati adalah puncak kesederhanaan. Hal ini dapat ditemukan dalam lengkungan persegi menjadi lingkaran, di permukaan yang dipecah oleh sebuah titik, dalam sebuah benda yang tertutup oleh suatu permukaan. Bahkan jika itu adalah warisan dewa, Dao masih bisa berkembang, kata Hai Priyes. Xi Yan sekali lagi membungkuk kepada imam besar dengan senang hati, dipenuhi dengan rasa terima kasih. Murid tersesat dan tidak mampu menembus penghalang berikutnya. Petunjuk Anda telah memungkinkan saya untuk memahami bagaimana menerobos. Petik dua. Haha, saya tidak memiliki kualifikasi untuk memberi Anda petunjuk. Aku baru saja menawarimu beberapa mangkuk anggur malang. Hai Priyes tersenyum. Sisanya bisa berkeliaran di sekitar tempat lain di Istana Dewa Anggur. Mungkin Anda bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Saya punya beberapa hal yang ingin saya katakan kepada teman muda Long Chen, jadi tolong tunggu sebentar. Petik dua. Semua orang terkejut, melihat Long Chen dengan tidak percaya. Hai Priyes ingin berbicara dengan Long Chen sendirian. Tidak ada cara bagi mereka untuk menolak. Han Wenjun dan Li Wanji sama-sama cemburu. Han Wenjun datang kali ini hanya untuk melihat imam besar. Untuk ini, dia telah menghabiskan tiga tahun mempelajari anggur, benar-benar menguasai mencicipi anggur, membuat anggur, dan semua jenis etiket dan pengetahuan. Hanya dengan menciumnya satu kali, dia bisa mengetahui keahlian, kematangan, dan komposisi anggur. Itu saja agar dia bisa menilai anggur dengan lebih baik dan memenangkan hati para murid Istana Dewa Anggur. Tetapi sekarang, meskipun dia berhasil bertemu dengan imam besar, dia hanya meminum tiga mangkuk anggur, bahkan tanpa memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya sebelum diusir. Dia panik. Imam besar, Grand Han saya ingin mengundang Istana Dewa Anggur untuk mendirikan cabang di Han Agung saya, memungkinkan kemuliaan Dewa Anggur bersinar di lebih banyak tempat, kata Han Wenjun buru-buru. Itu hal yang bagus. Saya akan mempertimbangkannya, kata imam besar. Han Wenjun sangat senang mendengarnya. Baru setelah itu dia pergi dengan yang lain. Setelah mereka pergi, Long Chen berkata, Hai Priyes, kamu sama sekali tidak bisa mendirikan cabang di Grand Han. Petik dua. Oh, mengapa demikian, tanya imam besar. Karena jika kau pergi ke Grand Han, Istana Dewa Anggur kemungkinan besar akan menjadi milik Grand Han, kata Long Chen dengan muram. Haha, kemana perginya Dewa Anggur tidaklah penting. Selama mungkin untuk memimpin jalur Wandao dengan benar, itu sudah cukup. Satu-satunya bahaya adalah orang-orang tertentu menyembunyikan niat yang tidak benar dan salah mengartikan kehendak Dewa Anggur. Sekarang kita sendirian, jika teman muda memiliki pertanyaan, Anda dapat melanjutkan dan bertanya kepada mereka. Jika saya bisa menjawabnya, saya pasti akan menjawabnya. Petik dua. Bahkan Long Chen tidak tahu mengapa Hai Priyes memperlakukannya dengan sangat khusus. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kewalahan oleh bantuan. Murid benar-benar memiliki sesuatu yang dia ingin bantuan dari Hai Priyes, Long Chen ragu-ragu dan memberitahu Hai Priyes tentang Anggur Obat yang dia buat. Dia juga membawanya keluar untuk dinilai oleh imam besar. Hanya melalui kombinasi terakhir, Anda mampu menciptakan efek seperti itu. Ini praktis kemampuan surgawi. Bahkan dengan sifat tenang imam besar, dia terkejut. Si kecil ini memiliki pemahaman tentang Pil Dao. Saya berharap dapat menjalani pertukaran yang saling memuntungkan dengan Wine Dao Istana Dewa Anggur. Saat ini, wine obat ini hanyalah hasil dari menggabungkan efek wine dengan pil obat, membuat efeknya terbatas. Agar Pil Dao dapat bergabung dengan Wine Dao, keduanya harus digabungkan dalam proses pembuatan bir. Selama proses ini, Pil Dao dan Wine Dao akan saling menguatkan, dan aku percaya itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi murid-murid Istana Dewa Anggur. Jika tidak, Istana Dewa Anggur tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan Pil Fali saat itu. Selain itu, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda seperti Pil Fali. Semua anggur obat hanya akan bermanfaat bagi orang-orang di sisi saya, dan saya pasti tidak akan melakukan apapun untuk menghujat Dewa Anggur, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menonton!